Tiga Darah Pendekar Jilid 22 Namun Pang Ing telah memutar pedangnya, ia sampuk semua kim chipiau, lalu meloncat ke atas untuk menghindarkan panah berapi itu Anak panah berapi itu ternyata sangat liai, begitu menyentuh tanah, segera meledak dan api berkobar Waktu itu Pang Ing pun mengerti, tentu orang telah salah sangka dirinya sebagaimana dari caci maki orang tadi Akan, tetapi, pertama karena senjata rahasia musuh menyambar datang bagaikan hujan, untuk memberi penjelasan sudah tidak mungkin lagi Kedua, karena dia gemas juga pada Tong Kim Hang yang telah melukai NIO Tiongeng, maka timbul tekadnya melawan musuh Sudah tentu dia tidak sudi meminta agar musuhnya berhenti dan bicara dulu Pang Ing bergerak dengan cepat dan gesit sekali, pedangnya pun dimainkan dengan kencang Sudah sekian lama berlangsung sama sekali Tong Kim Hang tak mampu mencelakainya Ia menjadi murka, tipu serangan yang mematikan telah dia keluarkan Ia sebarkan senjata rahasianya hingga saling bentur Ada yang terbang miring ke samping, ada yang menyelonong ke depan Seluruh tubuh Pang Ing seketika terkurung di bawah hujan senjata rahasia Selaka seru Teng Hio Landemi nampak keadaan ini Segera ia lolos pedang hendak maju membantu Namun tiba-tiba ia lihat Pang Ing mengayun pedangnya Sinar perak segera bergulung-belung Pang Ing hanya melindungi muka dan kepalanya dengan permainan pedang yang rapat Maka terdengarlah suaranya ring riuh Senjata rahasia musuh telah mengenai tubuhnya Sudah tentu Pang Ing tidak menggubris senjata rahasia yang mengenai tubuhnya itu Sebab ia mengenakan kutang wasiat pemberian ciong bantong Kutang ini kebal tidak tertembus golok atau tombak Apalagi hanya senjata rahasia Begitulah Pang Ing membiarkan dirinya dihujani senjata rahasia musuh Tetapi sehabis hujan MG ini Secepat kilat Pang Ing lantas menerjang ke depan dengan badan sedikit pun tidak terluka Keruan tidak kepalang kaget Tong Kim Hong Pikirnya, apa tubuhnya tergembleng dari baja? Kalau begini agaknya sakit hati ini terang tidak bisa dibalas lagi Sementara itu, meski senjata rahasia Tong Kim Hong cukup banyak Setelah mengalami dua babak pertarungan ini Sisa senjatanya pun tinggal tak seberapa lagi Begitulah pada waktu Tong Kim Hong sedang terkesima Pang Ing menggunakan kesesempatan ini dengan baik Tubuhnya melesat secepat terbang Sinar pedang berkelebat Segera ia menusuk iga kiri Tong Kim Hong di tempat Hun Bun Hiat Lekas Tong Kim Hong angkat kaki menendang Telapak tangan kiri pun memotong cepat Silih berganti mereka berdua saling serang sejurus Ini, kau pun rasakan senjata rahasia Kupang Ing balas membentak Berbereng ia ayun tangan kirinya Segenggam senjata rahasia Hui Bong lantas menyambar secepat kilat Hui Bong adalah semacam duri tumbuhan yang khusus terdapat di Tian San Yang digunakan sebagai senjata rahasia sejak Hui Bing Sian Su Dan turun temurun pada N. Yeo Hun Cong, Leng B. Wee Hong, I. L. An Chu Dan sampai pada Teng Hiaulan serta Pang Ing, Baka Cao Guan Eng Hiong dan Tian San Chit Kiani Tetapi Tong Kim Hong adalah tokoh silat yang terkenal karena senjata rahasianya Dengan sendirinya kepandayanya menyambut senjata rahasia lawan pun tinggi luar biasa Maka tampak ia mengebutkan lengan bajunya yang lebar Segenggam Hui Bong yang dihamburkan Pang Ing itu pun hilang tak berbekas Akan tetapi Kiam Hoat Pang Ing juga tidak bisa dipandang enteng Ia menggunakan Hui Bong untuk memancing perhatian musuh saja Tipu serangan pedangnya segera menyusul tiba Karena itu, baru saja Tong Kim Hong sempal menyambut senjata rahasia orang Tau-tau ia merasakan sambaran angin tajam, pedang musuh sudah sampai di depan mukanya Dalam ancaman lemaut demikian ini, sekalipun dia adalah tokoh silat terkemuka bulim atau dunia persilatan Tidak urung ia menjadi gugup juga Waktu ia mundur dengan cepat, angin tajam menyambar lewat di atas kepalanya Secomot rambutnya sudah terkupas Di sebelah sana, demi nampak ayahnya berada dalam ancaman bahaya Segera Tong Sehoa melompat maju Senjata rahasia Hui Tzu atau pisau terbang lantas menyambar lebih dahulu Kau pun cicipi senjata rahasia ku mentak Pang Ing mendadak Dengan metuk kepala sendiri Tong Sehoa menyaksikan pisau terbangnya dengan tepat mengenai dada sasaran Tetapi ia menjadi kaget karena pisau itu terpental kembali Dalam keadaan ternganga ia menjadi lupa bahwa MG pihak lawan telah menyambar tiba Ketika ia sadar dan berusaha berkelit Namun sudah terlambat, pundak kanannya terasa sakit sekali Ternyata miang pundaknya telah tertembus oleh Hui Bong Pang Ing Melihat gelagat jelek, seketika Tong Kim Hang menarik putrinya dan diajak angkat langkah seribu Tapi secepat terbang Pang Ing lantas mengudak Di pihak sana Yap Hing Poh pun sama sekali tidak menduga ayah dan anak si Tong itu bisa mengalami kekalahan begini Menyedihkan, ia pun kaget tidak kepalang Waktu Pang Ing mengudak dan menubruk maju Yap Hing Poh masih coba mengangkat pedang hendak menghadang sambil mundur selangkah Pang Ing menjadi gemas, beruntun ia kirim tiga kali tusukan Semuanya adalah tipu serangan yang liai dari Tui Hang Kiam Hoat yang cepat luar biasa Meski Yap Hing Poh cukup tinggi ilmu silatnya, tapi sesudah kawannya kabur lebih dulu Ia sendiri pun tiada napsu buat bertempur lagi Segera pula ia mundur teratur dan angkat langkah seribu Pada waktu itu, ruangan rumah telah terbakar oleh api anak panah belerang tadi Sedang Teng Hio Lan cukup tahu ilmu silat Yap Hing Poh tidak di bawah Pang Ing Lebih-lebih tua bangka si Tong itu susah dilawan karena senjata rahasianya Sekarang Pang Ing kebetulan bisa menang Tapi kalau dia mengudak lagi mungkin akan diselomoti mereka Karena itu segera ia menyusul keluar Aing, jangan kejar, menolong orang dan padamkan api Lebih penting demikian ia meneriaki Pang Ing-Pang Ing tergerak pikirannya Tetapi ia masih belum puas, segera ia berseru mendamprat Hai, kalian serombongan bangsat iyaki perempuan itu Jika berani membuat rusuh lagi kediaman N.I.O. Kong Kong Jangan kau harap pedangku akan mengampuni kalian untuk kedua kalinya Ketika ia kembali, semua centing keluarga N.I.O. sedang sibuk memadamkan api Lekas Pang Ing berlari ke ruangan belakang Segera tertampak olehnya kedua kaki N.I.O. Tiong Eng dalam keadaan bengkak besar Sedang N.I.O. Li Ujing sedang menangis terseduh-seduh Sudah tentu Pang Ing merasa tak tenteram N.I.O. Kong Kong, semuanya karena gara-garaku hingga membuat susah kau Katanya dengan sedih Sebaliknya ketika N.I.O. Tiong Eng melihat Pang Ing kembali dengan tak kurang suatu apapun Ia menjadi terheran-heran Dan kemanakah mereka, kawanan penyetron itu tanyanya Mereka sudah aku usir dan lari terbirit-birit sahut Pang Ing Apa betul tanya N.I.O. Tiong Eng dengan ragu-ragu Kenapa tidak betul sahut Pang Ing keruan N.I.O. Tiong Eng sangat girang akan kejadian di luar dugaannya ini Anak baik, sekali ini betul-betul berkat kau yang telah mempertahankan nama baik keluarga N.I.O. Ujarnya kemudian N.I.O. Li Ujing pun ikut terheran-heran mendengar percakapan mereka Ia mengusap air matanya dan dengan terkesima memandang Pang Ing dalam hati ia berkata Untung tempoh hari dia tidak berkelahi sungguh-sungguh dengan aku Tak nyana dia begini lihai Tengah mereka bercakap, Teng Hiaolan tampak masuk Ha, betapapun keluarga N.I.O. tidak sampai mengalami Kekalahan, mati pun aku bisa tenang, kata N.I.O. Tiong Eng Pada calon menantunya itu dengan tertawa Hiaolan menjadi khawatir waktu nampak kedua kaki orang tua ini bengkak dan matang biru Aing, lekas keluarkan pik lintan serunya cepat Memang senjata rahasia keluarga Tong sangat keji, kecuali Dengan obat pemunah racun bikinan mereka sendiri, siapa Pun tiada yang bisa menolong, ujarnya N.I.O. Tiong Eng dengan tenang Kau punya pik lintan itu masih dapat digunakan mengobati luka dalam dan kecelakaan lain Jangan dihamburkan percuma untuk diriku Tetapi mana Pang Ing mau menurut, ia tetap menghendaki orang tua ini menelan obat pilnya itu Sehabis minum pik lintan, keadaan N.I.O. Tiong Eng betul juga rada baikan Hawa racun tertekan dan tidak meluas lagi Cuma kedua kakinya masih tetap kaku tanpa daya rasa Racun yang sudah menyusup masih belum bisa dilenyapkan sama Sekali Keruan N.I.O. Li Ujing, Teng Hio Lan dan Pang Ing menjadi kuatir, tetapi tak berdaya Sudahlah mati hidup manusia sudah ditakdirkan Aku sendiri tidak gugup Kenapa kalian malah menguatirkan diriku Kata N.I.O. Tiong Eng sambil menarik nafas Apalagi racun ini belum tentu bisa melenyapkan jiwaku Meski pik lintan bukan obat yang jitu untuk racun ini Tapi asal bekerjanya racun tidak meluas Tentu aku tak sampai mampus Kalau obat pemunahnya hanya terdapat pada mereka Biar aku dan Teng Shok Shok mengejar mereka untuk memperoleh obatnya Ajak Pang Ing itulah jangan Ujaran I.I.O. Tiong Eng Kalau mereka sudah datang bersama Bini Han Tiong San Agaknya mereka masih membawa kawan jagoan istana lagi Sedang kalian hanya berdua Mana boleh mengejar begitu saja Atas ucapan ini mau tidak mau Pang Ing berpikir Memang aku dan Teng Shok Shok tidak khawatir buat mengejar mereka Tapi di sini keadaan lalu menjadi kosong Jika mereka menyerbu lagi kemari Apa ini tidak berbalik membuat celaka Kong Kong dan N.I.M. Karena pikiran ini Meski tidak kepalang rasa khawatirnya Tetapi ia tak berani meninggalkan rumah keluarga N.I.O. ini Sungguh pun begitu mereka berpikir Padahal dugaan Tiong Eng dan Pang Ing salah semua Seperti diketahui In Cheng atau Kaisar Yong Cheng sekarang mempunyai ciri kelemahan yang tergenggam di tangan Teng Hiaulan Sebagaimana ia sudah berjanji dalam setahun tidak nanti ia mengirim jagoannya buat menguber dan menangkap pemuda ini Kedatangan Yap Hing Poh kali ini bersama ayah dan anak si Tong itu tidak lebih hanya tindakan perorangan saja Sedang kedatangan Tong Kim Hong pun melulu hendak menuntut balas sakit hati menantunya saja dan bukan bekerja untuk kerajaan Jing Mengenai Tong Kim Hong, nama baiknya yang dipupuk selama beberapa puluh tahun ternyata kini telah dikalahkan oleh seorang anak darah secara sangat mengenaskan Ia menjadi malu bercampur gusar Setelah melarikan diri dari kediaman N.I.O. Tiong Eng Sepanjang jalan ia terus bungkam tak bersuara, Yap Hing Poh dan Tong Sei Ho A tak berani mengajaknya bicara Apa betul-betul anak gadis itu tadi? Kau tidak salah lihat mendadak Tong Kim Hong bertanya sesudah belasan li berjalan Sebab ia teringat pada apa yang dikatakan Yap Hing Poh bahwa Ong Gou pernah bertempur dengan sengit selama hampir setengah hari Pula matinya karena terbunuh oleh Witu anak darah itu Karenanya ia menjadi sanksi, pikirnya, kepandaian Ong Gou masih di bawah Sei Ho A Jika betul ia pernah bertempur melawan anak darah yang bergebrak sengit dengan aku tadi Mungkin tidak sampai tiga jurus ia sudah terbinasa Kenapa perlu sampai setengah hari? Apalagi senjata rahasia yang digunakan anak darah tadi pun bukan Witu Begitulah kalau Tong Kim Hong merasa sanksi Di samping sana Yap Hing Poh pun mulai ragu-ragu Sebab pada waktu Pang Lin masih berada di Istana Pangeran Yap Hing Poh sendiri pun pernah mengajarkan ilmu silat padanya Maka terhadap kepandaian anak darah itu Yap pun cukup paham Pula belakangan waktu kepergok di dekatan Liu Meski kepandaian Pang Lin sudah banyak maju Namun masih tetap bukan tandingannya Tetapi hari ini kalau ia saksikan ilmu silat Pang Ing Yang disangka Pang Lin jelas sekali tidak di bawah dirinya Mau tak mau ia menjadi ragu-ragu dan berpikir Hanya berpisah tiga bulan saja Sekalipun ada dewa sakti yang mengajarkan kepandaian padanya Tidak mungkin juga ia bisa maju begitu pesat Pengah ia ragu-ragu Karena teguran Tong Kim Hong tadi Seketika ia menjadi gelagapan tak bisa menjawab Rupanya mirip sekali Tapi ilmu silatnya tidak sama Aku pun tidak mengerti mengapa bisa begini Akhirnya tercetus juga dari mulutnya secara samar-samar Sesudah ia merenung agak lama Celaka mendadak seru Tong Kim Hong sambil menepuk tangan Jika dia bukan orang yang kita cari Apakah kejadian tadi tidak akan membuat susahnya WNYO Tiongeng Belaka? Tentang musuh manakah yang membunuh Hong Kong Kita boleh mencari tahu kelak Tetapi jiwa NYO Tiongeng tidak boleh dibiarkan tewas di tanganku secara penasaran Tong Seho aja ditercengang oleh kata-kata ayahnya ini Tia, lantas apa yang hendak kau perbuat? Tanyanya NYO Tiongeng, ujar Tong Kim Hong Dia dan NYO Tiongeng bukankah sama saja sahut Tong Seho A? Kita mengirim obat padanya berarti kita tunduk pada mereka Apa ini tidak menurunkan pamer keluarga Tong kita? Tong Kim Hong hanya punya seorang putri Biasanya ia sangat menurut omongannya Ia pikir memang bukan tidak beralasan kata putrinya itu Karenanya ia tidak banyak bicara Lagi dan terus melanjutkan perjalanan Akan tetapi perasaannya makin lama semakin tidak enak Nanti dulu, aku punya pikiran lain Mendadak ia berhenti dan berkata pada putrinya Pikiran lain apakah? Tia tanya Seho A Begini, kita tidak perlu mengirim obat sendiri pada mereka Tetapi melalui orang lain Kata Tong Kim Hong NYO Lojit terhitung tokoh juga di kalangan Buen Meski kita tidak gentar padanya Tapi kawan kalangan Kang Hong Kalau tahu dia mati di tangan kita Tentu kita akan banyak menghadapi kesulitan Tong Seho A pikir memang kekhawatiran ayahnya ini Bukannya tidak beralasan Maka ia pun tak berani merintangi lagi Maka kemudian Tong Kim Hong Memberhentikan seseorang di jalanan Ia keluarkan setahil perak sebagai upah Dan menyuruh orang itu suka mengirim obat pada NYO Tiongeng Akan tetapi uang jasa itu ditolak Kata orang itu NYO Lojit cukup kenal dengan baik Di sekitar daerah sini Siapa yang tidak kagum padanya Uangmu ambil kembali saja Barangnya tanggung aku sampaikan padanya Lalu obat yang diserahkan itu Diterimanya terus berlari-lari Menuju rumah NYO Tiongeng Namun kebetulan orang yang diminta Mengirim obat ini adalah Seorang gemuk gendut Baru ia berlari setengah lina Pasnya sudah Senin Kemis dan tersengal-sengal Terpaksa ia harus berhenti mengasoh Ia pun tidak tahu betapa pentingnya obat ini Ia hanya ingin menyerahkannya sendiri pada orang yang dia hormati Maka tidak ingin menyuruh pemuda lain untuk mengirimnya Begitulah Maka sesudah dia berlari Lalu berhenti dan lari lagi Akhirnya sampai juga di rumah NYO Tiongeng Tetapi hari sudah petang Waktu itu kedua kaki NYO Tiongeng sudah kaku semua Meski ditusuk dengan pisau buat mengeluarkan darah Tidak berbisa juga tidak merasa sakit lagi NYO Loya Chu Ada orang mengirim barang padamu Demikian si gendut itu mengetuk pintu Sambil napasnya memburu Waktu orang itu masuk NYO Tiongeng mengenalnya Sebagai orang sekota Maka dengan tertawa ia lantas Menyapanya Hih gendut Bikin susah kau saja Siapakah yang minta kau Mengirim barang kesini Orang itu terperanjat juga Demi nampak keadaan NYO Tiongeng Seorang tamu sitong yang minta Aku mengirim kemari sahutnya Mendengar penuturan ini Bukan main girang hiaulan Tua bangka itu agaknya masih baik hati juga Ujar NYO Liu Jing dengan ragu-ragu Ia sanksikan obat pemunah yang Dikirim ini obat palsu belaka Akan tetapi NYO Tiongeng Berlainan jalan pikirannya Segera ia perintahkan centingnya Menyediakan kuda buat Mengantar si gendut pulang Sedang ia sendiri lantas Membuka kiriman obat ini Ia baka jelas Kera memakainya Segera ia minum dan Bubui tempat luka pula Habis itu dengan sungguh-sungguh Baru ia berkata pada NYO Li Jing Meski tindak tanduk Tong Lao Ji Sering kali aneh Tapi dengan harga dirinya itu Mana mungkin ia mengirim obat palsu Buat membuat celaka orang lagi Dan betul juga Sesudah NYO Tiongeng Minum obat itu Bengkak kaki dan bekerjanya Racun lantas silang perlahan Cuma saja karena Waktunya sudah terlalu lama Meski bengkaknya mulai kempis Namun kedua kakinya Masih tetap kaku Dan tak punya daya rasa Selang tiga hari Racun dalam tubuhnya Sudah lenyap bersih Tetapi urat darah kaki NYO Tiongeng sudah terlanjur kaku Untuk berjalan sudah tak bertenaga lagi Ia menjadi pincang Bahkan harus berpegangan dinding Baru bisa menggeser langkah Tampaknya ia pasti akan cacat selamanya Walaupun begitu Jiwa NYO Tiongeng bisa diselamatkan kembali Boleh dikata beruntung di antara bencana Sedang NYO Liu Jinggam diam Menyesali Pang In Ia anggap sebab musabab cacat ayahnya Akibat anak darah ini Malamnya seperti biasa Diam-diam Pang In Datang ke kamar Hiaulan Mereka sudah tiga hari Tanpa kenal lelah Merawat luka NYO Tiongeng Maka sudah tiga hari pula Mereka tidak berlatih Terutama luakang yang Pang In Ajarkan pada Hiaulan Tetapi terjadinya peristiwa ini Agaknya sukar terhindar Malam ini NYO Liu Jing Terjaga dari tidurnya Ia ingin menjemuk ke kamar ayahnya Tetapi baru saja Ia sampai di imperumah Tiba-tiba ia lihat di kamar Teng Hiaulan Masih ada sinar pelita Karena itu ia menjadi tertarik Secara berjinjit Ia mendekati kamar pemuda itu Dan coba menempelkan kupingnya Buat mendengarkan Tetapi ia menjadi kaget Ternyata di dalam kamar terdengar Suara Hiaulan dan Pang In Sedang berbicara dengan suara perlahan Keruan rasa gusar Liu Jing tidak kepalang Seketika ia naik darah Ia tidak menghiraukan lagi Ilmu kepandayan Pang In Yang lebih tinggi Sekali getuk Segera ia hantam remuk Daun jendela Sundel cilik Tidak punya malu Segera ia mencaci maki Sambil menuding Pang In Dalam keadaan kaget Karena suara gedubrakan tadi Seketika Pang In Berdiri dengan bingung Nanti dulu Bilbi Dengarlah penjelasanku Ia coba menerangkan Akan tetapi Kini N.Y.O. Li Ujing sudah kehilangan Akal sehatnya Ia sudah hilap Begitu ia mengulur tangan Segera hendak menjambak Rambut Pang In Hektometer Apa yang hendak kau katakan? Pengah malam buta Untuk apa kau berada di sini? Hektometer Tidak punya malu Ia mengumpat lagi Dengan suara keras Dalam pada itu Pang In Dapat menghindarkan Serangan N.Y.O. Li Ujing tadi Di lain pihak N.Y.O. Li Ujing Masih belum mau berhenti Ia menangis Sambil mencaci maki Segera tangannya Hendak menjambak lagi Sudah tentu lama-kelamaan Pang In Juga naik darah Dan gusar Hektometer Kau anggap Aku orang macam Apa ia balas mendamprat? Aku anggap Kasundal kecil Yang mencuri Lelaki orang lain Sahut N.Y.O. Li Ujing Sengit Tapi baru saja Ia ucapkan Mendadak telapak Tangan Pang In Sudah mampir ke pipinya Dengan keras Ia ditempeleng Sekali oleh Anak darah itu Karena tamparan Keras itu N.Y.O. Li Ujing Roboh terguling Dan menjerit Kesakitan Sedang Pang In Pulantas Menerobos Keluar kamar Dengan watak Pang In Yang keras Sebenarnya Ia bukan Nona yang sudi Dihina orang Tetapi karena Kepentingan Seng Paman Ia telah bersabar Sampai sekian lamanya Meski sekarang Ia telah menampar Rencimnya Ia pun tidak perlu Menyesal Setiba di kamar Sendiri Ia berpikir pula Teng Syok Syok Sudah paham Semua rahasia Berlatih Luekang dari Aliran sendiri Selanjutnya Asal dia berlatih Secara giat Kiranya sudah Cukuplah Ilmu Luekang itu Dapat membantu Melenyapkan Bekerjanya Racun di Badannya Atau tidak Hal ini Masih belum Bisa diramalkan Tidakkah Lebih baik Sekarang juga Aku mengunjungi Kota Raja Meski harus Menghadapi Bahaya Aku akan Berusaha Mendapatkan Obatnya Untuk Membalas Budi Pertolongannya Pada diriku Sedang Mengenai Encim ini Selanjutnya Aku tidak Akan Guberis Padanya Begitulah Setelah Mengambil Ketetapan ini Segera Ia Bergegas Untuk Berangkat Ia Menulis Sepucuk Surat Untuk Teng Hiaulan Agar Pamannya Ini Dalam Setahun Jangan Meninggalkan Rumah Keluarga NIO Dan Suka Menunggu Kembalinya Dari Kota Raja Yang Akan Membawakan Obat Pemunah Racun Pula Ia Minta Diteruskan Permohonan Maafnya Kepada NIO Tiongeng Habis Menulis Segera Pang Tidak ada Di tempat Lagi Segera Pang Ing Menaruh Suratnya Di atas Meja Kemudian Berangkatlah Di atan Papamit Dalam Pada Itu Ketika NIO Tiongeng Mendengar Ribut Di kamar Hiaulan Segera Ia Perintahkan Pelayan Memanggil Menghadap Hiaulan Dan Li Ujing Serta Merta Memakinya Habis Habisan Tia Kau Selalu Membela Orang Luar Engkau Sama Sekali Tidak Tau Betapa Mesra Hubungan Mereka Dengan Menangis NIO Li Ujing Masih Berusaha Memelah Diri Akan Tetapi NIO Tiongeng Semakin Gusar Masih Berani Kau Bilang Dia Hanya Seorang Nona Cilik Mungkinkah Dia Berebut Lelaki Dengan Kau Kau Sendiri Tidak Tau Malu Berani Kau Semilarang Mencaci Maki Orang Dampratnya Dengan Menggebrak Ranjang Selamanya NIO Li Ujing Belum Pernah Didam Pratayah Sedemikian Rupa Keruan Ia Lantas Men Nona Cilik Apalagi Nona Berumur 6-17 Tahun Apa Masih Terhitung Kecil Sahutnya Dengan Menangis Meraung Ya Ya Semua Karena Salahku Akulah Yang Terlalu Memanjakan Kau Hingga Kau Makin Berani Enyahlah Dari Sini Teriak NIO Tiongeng Sambil Memukul Dada Sendiri Saking Gusurnya Dalam Keadaan Runyam Begini Tentu Teng Hiaulan Yang Paling Sulit Sudahlah Tia Jangan Kau Marah Ia Coba Menghibur Di lain Pihak Dengan Muka Pucat Dan Masih Menggerung Gerung NIO Li Ujing Berlari Keluar Semakin Dipikir Gadis Ini Semakin Gemas Ia Memasuki Kamar Teng Hiaulan Dan Mengobrak Abrik Semua Isi Kamarnya Berani Diam-diam Mengirim Surat Kemari Jengeknya Dalam Hati Segera Ia Membuka Surat Itu Tetapi Demi Membaca Mengenai Obat Pemunah Segala Yang Disebut Dalam Surat Ia Menjadi Bingung Tanpa Pikir Lagi Ia Merobek Surat Itu Dalam Pada Itu Sesudah NIO Tiongeng Dihibur Teng Hiaulan Akhirnya Amarahnya Mulai Reda Ibunya Mati Terlalu Cepat Kalau Tidak Pasti Dia Tak Akan Begini Jadinya Ujar NIO Tiongeng Kemudian Sambil Menghela Napas Dan Mengucurkan Air Mata Sudah Tentu Teng Hiaulan Ikut Terharu Hiaulan Tiba-tiba NIO Tiongeng Membuka Suara Pula Selama Hidupku Aku Paling Mengutamakan Janji Sebenarnya Aku Sudah Berjanji Padamu Untuk Mencari Adik Perempuan Nona Tetapi Kini Aku Telah Kacat Dan Tak Bisa Jalan Lagi Biarlah Kacat Yang Membuat Perjalanan Di Samping Itu Aku Akan Minta Bantuan Orang Mencarikan Tabit Bagimu Berbareng Kacat Sendiri Bisa Mencari Obat Penyembuh Di Luar Sekali Jalan Dua Tujuan Bukankah Sangat Baik Lagi Pula Setelah Peristiwa Hari Ini Saat Kau Tinggalkan Aku Akanku Didik Jing Sudah Berlalu Tentu Segalanya Akan Tenang Kembali Tetapi Engkau Orang Tua Kau Tidak Perlu Khuatir Sahut Ten Yeo Tiong Yang Memotong Kawan Kawan Bulim Kalau Tau Aku Menderita Luka Tentu Berbondong Mereka Akan Datang Menyambangi Aku Apakah Kau Khuatir Tidak Orang Lagi Yang Menjaga Diriku Ya Kalau Begitu Bolehlah Tunggu Dulu Sampai Kawan Kawan Bulim Datang Ujar Hiaulan Besok Paginya Ketika Hiaulan Mengetahui Pang Ing Sudah Pergi Tanpa Pamit Hatinya Semakin Sedih Dalam Keadaan Dongkol Waktu Bertemu Muka Dengan N. I. Li U. Jing Ia pun Tidak Menyapa Lagi Sebenarnya Li U. Jing Ingin Bertanya Obat Pemunah Apa Yang Dia Bakal Dalam Surat Pang Ing Tetapi Demi Harinya Betul Juga Para Jagosilat Daerah Soatang Berdatangan Demi Mendengar Nasib N. I. O. Tiongeng Dengan Datangnya Jagosilat Ini Hiaulan Menjadi Legat Ia tunggu Setelah N. I. O. Li U. Jing Masuk Kamar Ayahnya Melayani Tamu Diam-diam Ia pun Berangkat Tanpa Memberit Tau Lagi Setengah Bulan Kemudian Hiaulan Sampai Di Kota Celam Di Kota Celam Sedang Ramai Tersiar Cerita Katanya Ada Seorang Nona Cilik Yang Cantik Laksana Bidadari Telah Melukai Putra TBI Osunbu Gubernur Dan Hau Tau Atau Pelatih Silat Gubernuran Waktu Mereka Sedang Minum Di Kedai Arak Karena Itu Opas Opas Sedang Mencari Dan Hendak Tangkap Nona Itu Mendengar Berita Ini Hiaulan Menjadi Kaget Katanya Dalam Hati Ini Kalau Bukan Perbuatan Pang Ing Tentulah Pang Lin Hiaulan Lantas Coba Mencari Selama Beberapa Hari Dalam Kota Celam Tetapi Sedikit Kabar Pun Tidak Diperoleh Pada Suatu Hari Tiba-tiba Pintu Gerbang Kota Terbuka Lebar Beberapa Buah Kereta Kuda Yang Terpajang Indah Dan Mewah Sekali Di Atasnya Ditutup Beludru Kuning Di Depan Ada Pengantar Dengan Memegang Bendera Warna Warni Dan Di Belakang Di Ikuti Para Pengiring Dengan Ramai Dan Mementak Rombongan Menuju Ke Gubernuran Nampak Kereta Bagus Ini Hiaulan Sangat Heran Pikirnya Mungkinkah Penumpang Kereta Adalah Keluarga Kerajaan Karena Tertarik Segera Hiaulan Ikut Berjejal Di Antara Penonton Tiba-tiba Tertampak Olehnya Pada Kereta Kuda Yang Tengah Ada Orang Menyingkap Kerai Kereta Dan Melongo Keluar Orang Ini Memakai Jubah Sulaman Dan Pakai Kopiah Bertabur Mutiara Yang Menjuntai Ke Bawah Jelas Dandanan Seorang Raja Dengan Berseri Orang Itu Melambai Lambaikan Tangan Kepada Para Penonton Kembali Hiaulan Terkejut Di Menampak Orang Ini Dia Bukan Lain Daripada Hai Keadanya Yang Mengangkat Diri Sendiri Sebagai Raja Di Lautan Sekitar Pantai Soatang Selagi Terpesona Hiaulan Menyaksikan Kereta Kuda Itu Memasuki Gubernuran Dan Para Penonton Pun Lambat Laun Bubar Tiba-tiba Pundaknya Ditepuk Orang Sekali Waktu Hiaulan Menoleh Seketika Ia Kegirangan Ternyata Orang Yang Menepuk Pundaknya Ini Ialah Kam Hang Ti Disini Bukan Tempat Untuk Bicara Mari Ikut Aku Demikian Kam Hang Berkata Padanya Hiaulan Menurut Ia Ikut Ke Rumah Pondokan Kam Long Ti Tadi Kau Telah Menyaksikan Bukan Kata Kam Long Ti Kemudian Dengan Tertawa Sesudah Menutup Pintu Kamarnya Ha Ika Ternyata Masih Bermimpi Buat Menerima Penyerahan Soatang Sebagai Daerah Perintahnya Menurut Apa Yang Kutahu Saat Ini In Cheng Sudah Mengirim Pasukan Angkatan Lautnya Langsung Mengaduk Kesarang Haikak Di Tian Hing Tau Dan Dimanakah Lu Si Nyo Tanya Hiaulan Pat Muai Masih Di Chiat Keng Sahut Kam Hang Ti Pek Goko Dan Tunangannya Beberapa Hari Yang Lalu Juga Ada Disini Kini Mereka Sudah Menumpang Kapal Menuju Ke Tian Hing Tau Sebab Apakah Tanya Hiaulan Tak Mengerti Kau Tau Haikak Mempunyai Kekuatan Beberapa Puluh Ribu Pasukan Laut Rangsum Cukup Dan Harta Timbunannya Banyak Tentu Bisa Juga Kita Menggunakannya Kata Hang Ti Oleh Sebab Itulah Aku Minta Mereka Diam Kembali Kesana Haikak Tidak Berada Di Tempat Anak Perempuannya Boleh Menggunakan Pengaruhnya Memberi Perintah Perlawanan Kepada Pasukan Musuh Kalau Begitu Beradanya Haikak Di Sini Bukankah Sangat Berbahaya Tanya Hiaulan Tentu Saja Makanya Aku Minta Kasuka Membantu Ujar Hang Ti Kau Tentu Tau Aku Kenal Dan Banyak Berhubungan Dengan Perkumpulan Rahasia Di Daerah Utara Dan Selatan Sungai Di Dalam Gubernuran Pun Banyak Terdapat Saudara Kita Justru Aku Hendak Menyelundup Kegubernuran Tetapi Kekurangan Pembantu Yang Berkepandaian Tinggi Maka Kedatangan Mu Ini Justru Sangat Kebetulan Bersediakah Kau Ikut Aku Menghadapi Bahaya Selain Lusinio Biasanya Hiaulan Paling Kagum Pada Kam Hang Ti Sudah Tentu Ajakan Ini Tanpa Ragu Diterimanya Bercerita Tentang Haikak Raja Laut Atau Lebih Tepat Raja Bajak Laut Ini Dengan Tanpa Curiga Memenuhi Undangan Soatang Sunbu Atau Gubernur Soatang Tio Ting Giok Untuk Urusan Timbang Terima Provinsi Soatang Yang Dijanjikan In Cheng Yang Kini Telah Menjadi Kaisar Yong Cheng Ia Datang Dengan Membawa Pembantu Utamanya Ling Hunto Cue Yang Wih Dan Tai O Ce Cue Bing Bukong Akan Tetapi Soatang Sunbu Tio Ting Giok Ternyata Tidak Segera Melakukan Urusan Penting Itu Melainkan Hai Kak Dan Kawan Kawan Dipersilakan Mengasuh Dulu Selama Tiga Hari Dan Untuk Sementara Tidak Menyinggung Hal Timbang Terima Malam Itu Juga Di gedung Gubernuran Terang Benderang Dengan Api Lilin Perjamuan Besar-besaran Diadakan Untuk Menghormati Kunjungan Hai Kak Serombongan Seniwati Dengan Penuh Gaya Menghiurkan Sambil Menari Dan Menyanyi Menghibur Tetamunya Sambil Berulang-ulang Menyilakan Tamu Agung Mengeringkan Isi Kawannya Hai Kak Ternyata Senang Sekali Oleh Sambutan Hangat Ini Suara Nyanyian Ini Membikin Orang Kurang Enak Rasanya Gantilah Lagu Lainnya Dengan Tertawa Ia Meminta Silakan Tai Ong Menunjuk Lagunya Ujar Tio Baiklah Nyanyikan Lagu Lyok Ciu Kogubahan Tio Leo Saja Tunjuk Hai Kak Maka Segera Ada Penyanyi Mulai Tarik Suara Sesuai Lagu Yang Dipilih Itu Lagu Yang Disebut Ini Adalah Gubahan Tio Leo Dari Dinasti Song Yang Menyesalkan Musnahnya Tanah Air Yang Dijajah Bangsa Mongol Yang Kemudian Menjadi Dinasti Goan Dengan Cita-cita Luhurnya Yang Belum Tercapai Dia Melukiskannya Dalam Sajak Lagu Ini Begitulah Maka Belum Sampai Nyanyian Itu Habis Hai Kak Sudah Tertawa Terbahak Wah Benar-benar Merdu Pujinya Padahal Hai Kak Sama Sekali Tidak Kenal Arti Sajak Lagu Itu Ia Hanya Pernah Mendengar Perektaikan Menyanyikan Lagu Ini Sekarang Ia Pun Memilih Lagu Ini Juga Sebaliknya Sebagai Bangsa Han Yang Mengabdi Pada Pemerintah Boanjing Mendengar Lagu Itu Air Muka Tio Ting Giyok Berubah Kurang Senang Sehabis Bergelak Tertawa Puas Hai Kak Tai Ong Lantas Angkat Cawan Lagi Hendak Minum Tetapi Sebelum Cawan Menempel Bibir Mendadak Sebuah Belati Melayang Tiba Dan Dengan Tepat Mengenai Cawan Yang Dipegang Hingga Menerbitkan Suara Gerombiangan Yang Yaring Kontan Cawan Hai Kak Hancur Berantakan Keruan Tidak Kepalang Terkejut Hai Kak Dalam Pada Itu Sebelum Ia Bisa Bertindak Apa-apa Tiba-tiba Ia Mendengar Ada Seruan Orang Awas Dengan Pembokongan Menyusul Dari Samping Tio Ting Giyok Melompat Keluar Han Tiong San Dan Tian Yap San Jin Secepat Kilat Bagai Dua Ekor Menjamret Dengan Cepat Lekas Tutup Pintu Dan Tangkap Penjahat Tio Ting Giyok Mementak Memberi Perintah Menyusul Terdengar Suara Teriakan Pasukan Pengawal Yang Ramai Haya Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Ti Yang Datang Dalam Pada Itu Sekejap Saja Terdengar Suara Menyambarnya Senjata Rahasia Sinar Lilin Pun Seketika Padam Semua Hanya Ketinggalan Lilin Besar Yang Berada Di Meja Perjamuan Yang Masih Kelap Kelip Memancarkan Cahaya Karena Sempat Dipertahankan Oleh Tenaga Pukulan Haika Yang Memikin Senjata Rahasia Terguncang Pergi Di Ruangan Perjamuan Sinar Lilin Berkelap Kelip Di Bawah Unda Undakan Bayangan Orang Kacau Balau Waktu Haika Menegasi Betul Juga Dalam Keadaan Remang Remang Dia Lihat Kam Hang Ti Terdesak Oleh Rangsekan Tian Yap San Jin Jika Melihat Perawakannya Agaknya Teng Hiaolan Yang Dia Kenal Pernah Mengunjungi Tian Hintu Dahulu Kabarnya Kam Hang Tidak Menantumu Pek Taikan Tidak Ingin Kau Menjadi Raja Terdengar Tio Ting Giyok Berkata Dengan Tertawa Tetapi Haika Tidak Menyahut Ia Malah Mengerut Kening Marilah Kita Bantu Hong Tiong San Dan Sutainya Ujar Tai Ong Ce Chubing Bukong Namun Haika Menggeleng Kepala Ia Taruh Cawan Emas Yang Telah Diganti Baru Oleh Tio Ting Giyok Dengan Melirik Ia Mengikuti Pertarungan Ganduh Di Bawah Unda Undakan Sementara Itu Pertarungan Berlangsung Di Tempat Gelap Gulita Para Pengawal Lainya Tidak Berani Ikut Turun Tangan Hanya Han Tiong San Bersama Tian Yap San Jin Dengan Menggunakan Kepandaian Feng Hang Pian Giyat Tau Mendengarkan Angin Membedakan Datangnya Senjata Mereka Mencecar Kam Hang Ti Dan Teng Hiaulan Berdua Dengan Sepenuh Tenaga Kam Hang Ti Menyambut Beberapa Kali Pukulan Han Tiong San Mendadak Ia Memberi Isyarat Menyusul Bersama Teng Hiaulan Sekonyong Konyong Menyelusup Kedalam Gerombolan Orang Yang Berjubel Tian Yap San Jin Masih Coba Mengulur Tangan Hendak Menjam Berat Tapi Mendadak Entah Dari Mana Datangnya Sebuah Bangku Panjang Telah Dilempar Ke Jurusannya Hampir Saja Betis Kakinya Terseruduk Di Tentu Serangan Huibong Ini Hanya Soal Kecil Baginya Begitu Ia Kebut Dengan Lengan Bajunya Seketika Huibong Mencelat Berhamburan Beberapa Pengawal Terjungkal Roboh Dalam Keadaan Ribut-ribut Itulah Kam Hang Ti Bersama Teng Hiaulan Sempat Kabur Keluar Pintu Pojok Ternyata Mereka Sudah Dinantikan Kawan Perkumpulan Rahasia Kang O Lalu Disembunyikan Dengan Baik Waktu Han Tiong San Dan Tian Yap San Jin Memburu Datang Mereka Tidak Mendapatkan Bayangan Kam Hang Ti Dan Teng Hiaulan Keruan Han Tiong San Menjadi Gusar Ia Mengerti Di dalam Gubernuran Ini Pasti Ada Metu Metu Musuh Tetapi Ia Tak Bisa Berbuat Apa-apa Juga Tak Lama Kemudian Di Ruangan Pendopo Sinar Lilin Kembali Terang Benderang Kurang Ajar Kam Hang Ti Ini Hanya Memikin Kacau Saja Mari Kita Minum Lagi Demikian Tio Ting Giyok Lantas Mengajak Tamunya Minum Namun Hai Kak Sudah Tiada Napsu Lagi Ia Pegang Cowannya Tetapi Diam Saja Sudahlah Aku Rada Masuk Angin Di Tengah Perjamuan Arak Ini Tidak Bisa Kuminum Lagi Sahutnya Kemudian Jika Begitu Aku Tak Memaksa Tai Ong Lagi Ujar Tio Ting Giyok Habis Itu Ia Tuangi Cawan Sendiri Terus Diminum Kering Tiga Kali Berturut Tarut Lalu Dengan Tertawa Ia Menyambung Pula Keparat Kam Hang Ti Telah Menggunakan Tipu Muslihat Menghasut Syukur Tai Ong Tidak Menggubris Padanya Tai Ong Datang Dari Jauh Tentu Letih Juga Baiklah Silahkan Mengasuh Waktu Itu Dalam Hati Hai K Sedang Ragu Ia Sudah Keielap Oleh Bujukan Manis Inceng Hingga Lupa Daratan Sampai Seruan Peringatan Kam Hang Ti Tadi Belum Bisa Meyakinkan Dia Ia Sangsi Apakah Orang Bermaksud Baik Atau Jahat Akan Tetapi Dia Tergolong Orang Yang Sudah Berpengalaman Luas Di Kalangan Kang Ong Dengan Peristiwa Tadi Dengan Sendirinya Ia Menjadi Lebih Waspada Tetapi Ketika Menyaksikan Tio Ting Giyok Minum Arak Sendirian Ia Menjadi Radha Kendur Pula Rasa Kuhatirnya Ia Malah Menganggap Diri Sendiri Yang Terlalu Berperasangka Pada Orang Kemudian Tio Ting Giyok Sendiri Mengiringi Haikak Menuju Ke Kamar Yang Sudah Disediakan Untuk Mengasuh Semua Orang Yang Datang Bersama Aku Seperti Saudara Sendiri Maka Tak Perlukah Sediakan Tempat Tersendiri Biar Mereka Setempat Saja Dengan Aku Tiba-tiba Haikak Berkata Pada Tio Ting Giyok Perlu Diketahui Bahwa Haikak Juga Bukan Orang Yang Gampang Dikibuli Maka Bukannya Ia Tidak Memikirkan Keselamatan Dirinya Yang Mungkin Bisa Diluar Dugaan Maka Belasan Pengiringnya Yang Dia Semuanya Berilmu Silat Tinggi Dan Kuat Kini Ia Minta Mereka Tinggal Bersama Di Satu Tempat Maksudnya Dengan Sendirinya Buat Berjaga Kalau Dipedayai Orang Hal Itu Sudah Tentu Diketahui Pula Oleh Tio Ting Giyok Tiada Alasan Lain Kecuali Menyatakan Baik Haikak Dengan Belasan Orang Pengiringnya Ditempatkan Di Suatu Rumah Bersusun Yang Baru Dibangun Tio Ting Giyok Disebut Huichuilau Huichuilau Ini Berada Di Belakang Gedung Gubernuran Di Tengah Taman Bunga Yang Luas Sekitarnya Banyak Terdapat Bukit Buatan Di Depannya Terdapat Pula Kolam Yang Di Tengahnya Mengambang Sebuah Lampu Berbentuk Rata Yang Terbuat Dari Gelas Di Atas Pohon Pohon Di Sekitarnya Banyak Tergantung Lampion Dari Sutra Merah Hingga Menambah Keindahan Taman Ini Di Waktu Malam Loteng Bagus Itu Bersusun Tiga Tiap Tingkat Terdapat Tiga Kamar Yang Bagus Dan Sebuah Ruang Tamu Yang Besar Satu Ruangan Untuk Tempat Tinggal Belasan Orang Boleh Dikata Masih Terlalu Luang Maka Hai K Bersama Bing Bukong W Yang W Serta Kawan Kawan Memilih Tingkat Ketiga Yaitu Yang Teratas Mereka Membuka Daun Jendela Loteng Dan Memandang Jauh Keluar Angin Meniup Silir Di Malam Sejuk Ini Mereka Tengah Merundingkan Urusan Penting Tai Ong Bagaimanakah Pendapatmu Tentang Maksud Kedatangan Kam Hang Tidak Demikian W Yang W Mulai Bertanya Pek Taik An Tidak Menginginkan Aku Menjadi Raja Muda Mungkin Kam Hang Tidak Apa yang dikatakan ini hanya ucapan Tio Ting Giok saja Karena itu Bing Bukong buka suara sesudah berpikir sejenak Kam Hang Ti tersohor dengan sebutan Kang Lam Tai Hiap Dengan harga dirinya Belum tentu ia sudi memakai tipu busuk untuk memecah belah orang Hai Kak tidak menjawab Ia menengadah ke udara sampai lama tidak buka suara Menurut apa yang aku tahu Kepergian Liao Win memang didesak oleh Lian Keng Hiau Hingga akhirnya ia terbinasa di IHN San Demikian Wai Yang Wi berkata Kalau Lian Keng Hiau berani mendesak Liao Win Tentu secara diam-diam memperoleh Iin In Cheng Coba pikir Demikian In Cheng dan Lian Keng Hiau memperlakukan Liao Win Sekarang mereka Manarlah membagi wilayah dan menyerahkan Soatang begitu saja kepada Tai Ong Itu soal lain Kita tidak bisa disamakan dengan Liao Win Ujar Hei Kak Mesfi Liao Win mempunyai kepandayan tiada tandingan Tapi apapun ia hanya seorang diri Bertepuk sebelah tangan mana bisa berbunyi Sebaliknya kita ada pengaruh Tidak sedikit pengikut kita berada di Lautan dan di Tai O dan Tong Iting O Kalau Lian Cheng tidak menepati janji Apa dia tidak khawatir kita akan mengacau keamanan sekitar pantai lautnya Ya, meski begitu, kita tidak boleh tidak berjaga Kata Wai Yang Wi Hal ini sudah tentu Sahut Hei Kak dengan tertawa Meski kita hanya belasan orang saja Tetapi tiap orang gagah perkasa yang sanggup satu melawan seratus Sekalipun Tio Ting Giok hendak menggunakan tipu busuk Kita pun tidak takut padanya Tengah mereka berunding Tiba-tiba tertampak bayangan orang bergerak di tengah taman Selang tak lama, ada orang melaporkan bahwa Han Tiong San minta bertemu Aneh, sudah jauh malam Untuk apa ia kemari ujar Hei Kak dengan heran Tetapi segera pula ia mempersilahkan orang masuk Dengan tindakan keras Han Tiong San naik ke atas tangga loteng Sesudah berhadapan dengan Hei Kak Ia hanya memberi hormat dengan merangkap kepalan Sikapnya sangat congkak dan angkul Hei Kak rada tercengang oleh perubahan sikap orang yang lain dari tadi ini Lian Tai Chiang kun tiada tempo buat menemui kalian Demikian terdengar Han Tiong San berkata dengan ketus Menurut Tio Sun Bu, bukankah Hong Siang mengirim dia UNL untuk berunding dengan aku Tentang urusan timbang terima soal tang tanya Hei Kak Sekarang dia sedang memimpin pasukan di Qing Tu Mana ada tempo bertemu dengan kasahut Han Tiong San Hei Kak kaget oleh jawaban ini Apa katamu? Pasukan apa yang dia pimpin tanyanya cepat Angkatan laut di Laut Kuning kini pun berada di bawah pimpinannya Sahut Han Tiong San dengan dingin Maka sekarang juga ia minta aku memberi perintah padamu Karena kata-kata terakhir ini Seketik airmu Kak Hai Kak berubah hebat Dalam pada itu dengan tertawa dingin Han Tiong San meneruskan pula dengan suara keras Oleh karena Lian Tayu Chiang Kun tidak tega membunuh orang-orang yang tak berdosa Maka kau diperintahkan lekas menulis surat penaklukan dan memerintahkan bawahanmu menyerahkan diri Mereka akan diberi tempat sebaik-baiknya Ini adalah syarat pertama Tidak kepala gusar Hai Kak atas perintah Lian Keng Hiau itu Lalu apalagi teriaknya dengan gusar Kabarnya selama hidupmu kau telah banyak merampok dan mengeduk milik orang Tidak sedikit harta benda mestika simpananmu Han Tiong San meneruskan pula Maka semua harta yang tidak halal ini sepatutnya dikembalikan kekas negara Hendaklah kau lukiskan tempat penyimpanan harta dengan jelas dalam satu peta dan mengirimkannya pada Lian Tayu Chiang Kun Supaya dia tidak perlu membuang tenaga mencari dan menggeledahnya Inilah soal kedua Apabila kedua perintah ini sudah kau laksanakan Tentu Hong Siang akan meladeni kau dengan baik Kau akan diterima ke Pak Hia dan tetap diangkat menjadi Raja Muda Haha, haha saking gusarnya Hai Kak tertawa keras Haha, tidaknya nama Raja Tai Jing, Jing Raya Ternyata manusia rendah yang tak bisa dipercaya Apakah ini bukan perhuatan yang biasa dilakukan maling kecil yang rendah dan kotor Yang suka membunuh orang untuk mendapatkan harta? Tutup bacotmu, kau berani menisah Hong Siang bentak Han Tiong San Apa kau tidak takut dicincang dan dibeset kulitmu? Kau mau tunduk pada perintah Lian Tayu Chiang Kun atau tidak? Hektometer, jengek hai kak sambil berteriak pula Macam apakah Lian Keng Hiau? Berani dia memberi perintah padaku? Baik, kita terjang keluar dan bakar dulu gedung gubernur ini Habis itu segera ia melamaikan tangan Serem takui Yang Wi dan Bing Bu Kong menubruk maju Tetapi oleh Han Tiong San serangan mereka segera ditangkis Ha, kalian masih hendak menerjang keluar? Kukira kalian jangan coba bermimpi Seruhan Tiong San dengan tertawa dingin Di bawah Wicuilow ini sudah dipendam berpuluh ribu peti bahan peledak Sebangsa dinamit sekarang Di antara kalian asal seorang saja berani melangkah keluar kamar ini Kalian segera akan ikut meledak dan hancur lebur Hai kak menjadi kaget bercampur gusar Ancaman ini membuat dia mati kutu Baiklah, aku membiarkan kalian berunding dahulu Jika mau menurut, lekas pasang bendera putih dan keluar Ancam pula Han Tiong San Jika sebaliknya, maka jiwa kalian aku tidak tanggung Hektometer, jasa apakah yang kau lakukan untuk Hong Siang? Kau bisa merajai lautan adalah berkat Hong Siang yang beribu kali bermurah hati padamu Tapi kau masih merasa belum cukup Masih serakah menginginkan soatang segala Begitulah ia menyindir orang habis-habisan Lalu dengan sekali pukul ia bikin terpentang daun jendela terus melayang keluar Dalam keadaan muka pucat saking gusarnya Selang agak lama baru terdengar hai kak buka suara dengan menarik napas panjang Walaupun Han Tiong San sangat kurang ajar dan harus dibunuh Tetapi apa yang dia katakan tadi ada benarnya juga Katanya kemudian Coba, kita sudah merajai lautan Betapa bebas dan merdeka Kenapa mau terima bujukan En Cheng Ini sama halnya minta kulit pada hari mau Sudah tentu kita dicaplok dan kejeblos sendiri Ya, urusan sudah terjadi Biarlah, tapi urusan sekarang lantas bagaimana baiknya Selama hidupku, aku kenyang menjelajah kangong Belum pernah aku tunduk pada orang Walaupun aku harus digorok Tidak nanti aku menulis surat tada taklu pada mereka Kata hai kak dengan tegas Sementara itu Iyangwi dan Bingbukong memandang jauh keluar jendela Tampak sebarisan pemanah yang sudah siap mementang busur dengan anak panah berapi dan diarahkan ke Hui Chuilau Asal ada perintah, segera pula anak panah berapi itu akan menyambar dan Hui Chuilau akan meledak hingga hancur lebur Dalam keadaan khawatir, gugup dan gusar pulau Iyangwi dan Bingbukong tidak berdaya sedikit pun Tetapi dari wajah mereka tampak jelas akan perasaan tersebut Hal ini dapat pula dilihat oleh Hai kak Ia menjadi terharu juga Usiaku sudah lanjut Kalau aku mati tak perlu dibuat sayang Katanya dengan menghela nafas Tetapi kalian, kalian harus ikut berkorban Inilah yang membuat aku tidak tega Pada saat lain, tiba-tiba Bingbukong mendapat suatu pikiran Ia lantas mengusulkan Menurut lagu suara Han Tiong San tadi Mereka agaknya ingin memperoleh kemenangan tanpa perang Di samping menginginkan harta simpanan Tai Ong Tampaknya mereka belum berani bertindak dengan tangan besi Maka kita harus menggunakan akal mengulur waktu saja Mengulur waktu? Lalu akan mengulur sampai kapan ujar Hei Kak Kapan saja boleh, sahut bukong Bisa mengulur sampai besok Kita nantikan sampai besok Bisa mengulur sebulan Kita tarik sampai sebulan Akhirnya Hei Kak mengangguk-angguk tanda setuju Pikirnya, untuk menerjang keluar terang tidak mungkin Mengerek bendera putih pun tidak sudi Maka selain mengulur waktu rasanya memang tiada jalan lain lagi Kembali mengenai Kam Hang Ti dan Teng Hiaulan Setelah mendapat bantuan kawan perkumpulan rahasia yang menjadi penggawa gubermuran Akhirnya mereka terhindar dari pencarian Han Tiong San Malam itu juga mereka mendapat tahu bahwa Hei Kak terkurung di atas Hui Chuilaw Sungguh tidak nyana orang macam Hei Kak bisa lupa daratan oleh bujukan manis Sehingga akhirnya masuk perangkap musuh Kata Kam Hang Ti Lalu ia tanya Tau Bak Pemimpin kecil, gubernuran itu Adakah di antara pemanah itu terdapat kawan kita? Hanya ada satu dua orang saja Tidak berguna Lapor Tau Bak itu Hwe Cijiu Barisan pemanah berapi Itu dipimpin Hontiong San dan Tian Yap San Jin secara bergiliran Satu anak panah berapi saja yang menyentuh obat peledak Segera Hui Chuilaw akan hancur Meski Kam Hang Ti gagah perkasa dan banyak tipu akalnya Dalam keadaan demikian ia pun tak berdaya Begitulah dengan akal mengulur waktu Berturut-turut Hei Kak berhasil mengulur sampai tujuh hari lamanya Ia anggap sepi saja segala gerta dan ancaman Hontiong San Mendapat kabar ini Diam-diam Kam Hang Ti rada kagum terhadap sikap kepala batu Hei Kak Akan tetapi akal mengulur waktu ini pun bukan tindakan yang baik Asal Lian Keng Hiau dengan angkatan lautnya berhasil membobol dan menghancurkan sarang Hai Kak di Tian Hing Tu Pasti segera Hontiong San akan melaksanakan tindakan kejam dengan meledakan gedung bersusun itu Harapan satu-satunya bagi Kam Hang Ti kini hanya tercurahkan pada Hai Yang dan Pek Taikoan Bila dua sejoli ini bisa selamat sampai di pulau itu Tentu mereka sanggup melawan pasukan pemerintah dengan gigih Pada hari itu, di gedung gubernuran kelihatan suasana nari yang gembira Setiap tempat disapu bersih dan dilabur putih Bahkan di tengah taman didirikan pula panggung sandiwara Waktu Kam Hang Ti mencari tahu pada Taubak itu Tahulah kemudian bahwa beberapa hari lagi adalah hari pesta Tio Ting Giok yang akan menikahkan putranya Siapakah anak menantunya tanya Kam Hang Ti Kabarnya adalah putri Ciat Kang Sun Bu, Liwi, Taubak itu Menerangkan Kam Hang Ti menjadi kaget oleh keterangan itu Batinnya, Liwi hanya mempunyai seorang anak perempuan Kalau begitu bakal menantu Tio Ting Giok ini tentu adalah Li Bing Chu adanya Tetapi Li Bing Chu sudah mencintai Loh Bin Ciam Loh Sah Ko, kenapa mau dinikahkan ke soal tangs ini? Dalam pada itu demi nampak perubahan air muka Kam Hang Ti yang aneh Taubak itu bertanya Apakah ada sesuatu yang Kam Tai Hiap pikirkan? Tidak, Sahut Hang Ti Apa beritamu itu tidak salah? Kenapa bisa salah ujar Taubak itu? Kabarnya yang menjadi comblang malahan Hong Siang sendiri Liwi telah menyuruh orang mengantar putrinya ke sini Paling lambat besok lusa mungkin akan sampai Karena penuturan ini, Kam Hang Ti menunduk berpikir Kabarnya putra Tio Ting Giok pernah dihajar oleh Seorang nona cilik Apa betul pernah terjadi demikian? Teng Hiaulan ikut bertanya Ya, betul, itu sudah terjadi belasan hari yang lalu Sahut si Taubak Bahkan kautau gubernuran yang mengiringi dia juga ikut dihajar Sebab apa mereka kena hajar? Tanya Hiaulan itulah karena gara-gara perbuatan sendiri Tutur si Taubak dengan tertawa Siaoya kami paling suka para selok Biasanya bila ada wanita yang sedikit tayu ke pergok dia Maka pasti akan diusahakan masuk ke dalam cengkeramannya Konon pada hari itu di kedai arak Ia telah bertemu dengan seorang nona cilik yang cantik sekali Ia coba menggoda orang Tetapi belum sampai mengucapkan tiga patah kata Lebih dulu ia sudah dilempar keluar loteng kedai arak itu Waktu kautau, pelatih silat, gubernuran ikut maju pula Ia pun dihajar hingga patah tulang kakinya Secara diam-diam Siaoya pulang merawat lukanya Untung lukanya tidak parah Kalau tidak, mungkin tidak akan dihajar lagi Sebab apa tanya Hiaulan heran oleh kata-kata terakhir itu? Ya, biasanya Tio Ting Giok suka anggap dirinya sebagai kaum cendukia Lagak lagunya sehari-hari pun sangat alim Maka terhadap putra sendiri ia mengawasinya dengan keras sekali Sahut taubak itu Mendengar penuturan ini Diam-diam Hiaulan menjadi geli Ia teringat pada peristiwa di Hang Chiu dahulu Di sana Tio Ting Giok dibantu In Cheng menculik wanita cantik Dan kini hendak mempedai hai kak pula Dalam hati ia membatin Cendekia macam dia ini Jika Hong Chiu dan Beng Chiu mengetahui atau hidup kembali Tentu juga akan menjewer kupinya Hektometer Ia mengajar putranya sendiri dengan keras Hal ini tidak lebih hanya sebagai kedok belaka Malam itu juga Teng Hiaulan lantas berunding dengan Kam Hang Ti Ia ingin pergi mencari tahu di mana adanya nona cilik Yang diceritakan itu Aku perlu keluar dahulu Urusanmu hendaknya ditunda sementara Demikian Kam Hang Ti menjegah Meski Teng Hiaulan sendiri sangat khawatir atas kedua saudara kembar Pang Ing dan Pang Lin Tapi terpaksa ia terima baik juga Kiranya nona cilik yang melabrak anak Tio Ting Giok itu bukan lain memang Pang Ing adanya Semula ia mengira pemuda hidung belang dari keluarga biasa Maka Kero memukulnya tidak berat Tetapi sesudah dihajar Kemudian baru tahu bahwa pemuda itu adalah putra Soatang Sunbu Gubernur Soatang Pikirnya, jika tahu sejak tadi Seharusnya aku patahkan kedua kaki anjingnya Malam itu juga anak darah ini meninggalkan kota Celam Beberapa hari kemudian, di tengah jalan ia mendengar cerita orang bahwa Haikak hendak menemui Tio Ting Giok ke kota Celam untuk urusan timbang terima daerah Soatang Pang Ing tergerak hatinya Ia berpikir, kabarnya Haikak tidak sedikit menyimpan harta mestika Mungkin ia memiliki obat yang bisa menyembuhkan penyakit Teng Siok Siok Gadis ini belum lama berkelana di Kangong Kero berpikirnya masih kekanak-kanakan, tetapi pemberani pula Karena pikiran tadi, segera ia putar balik ke Celam lagi Hari ini waktu berada di jalan raya Tiba-tiba ia lihat dari depan debu mengepul tinggi Sepasukan tentara mengiring beberapa buah kereta sedang mendatangi Jalan raya itu menghadap sungai dan membelakangi bukit Maka Pang Ing lantas menyingkir ke atas bukit Ia melompat ke atas sebatang pohon yang lebat dan mengawasi dari jauh Tiba-tiba tertampak olehnya pada sebuah kereta besar yang di tengah tergantung sepasang tenglong Di atas kereta dipajang dengan bagus Di depan kereta diarak pula sepasang papan berkepala macan Cuma kurang jelas tulisan apa yang tertulis di atas papan itu Kereta besar itu terbagi menjadi dua bagian Yang di depan terbuka dan berduduk seorang wanita berbaju hijau dengan tangan menghunus pedang Pang Ing kenal wanita ini bukan lain adalah wanita yang pernah bergebrak dengan dirinya di rumah N.Y.O. Tiongeng Tempoh hari, belakangan ia dengar N.Y.O. Tiongeng bilang wanita ini adalah istri tokoh Ling San Pei Hon Tiong San Namanya Yap Hing Po Karena itu, Pang Ing menjadi heran, pikirnya, eh, kenapa ia bekerja sebagai pengawal Lagaknya sungguh hebat sekali Pang Ing tak tahu bahwa Yap Hing Po adalah guru libing cu Sekali ini justru dia yang mengantar muridnya menikah ke kota Celam Begitulah, maka selang tidak lama, iringan kereta itu sudah melintasi lereng bukit di depan dan lenyap dari pandangan Pang Ing lantas turun dari atas pohon Selagi ia hendak memburu ke bawah bukit, tiba-tiba terdengar olehnya suara tindakan orang Kembali Pang Ing melompat ke atas pohon buat mengintai Ia lihat seorang susing atau orang terpelajar setengah umur sedang menghelana pas panjang pendek di dalam hutan sana Saban kali Sastrawan ini melongo keluar rimba Habis itu ia menghelana pas pula dengan muka muram durja Begitu nampak sastrawan ini, kembali Pang Ing heran, pikirnya, hari ini kenapa aku selalu berjumpa dengan kenalan lama, kembali seorang yang pernah bergebrak dengan aku Coba aku ingat siapakah nama dia ini Oh, ya, dia bernama Loh Bin Ciam Menurut Teng Siok Siok, katanya dia adalah seorang di antara Kang Lam Cithiap Eh, ada apakah dia menarik napas panjang pendek di sini seorang diri Sebagaimana diketahui, ketika Pang Ing naik ke Binsan hendak mencari Lusinio Di sana ia kepergok Loh Bin Ciam dan Liguan yang menyangka dia sebagai Pang Lin Karena itu mereka saling gebrak dan berakhir dengan Loh Bin Ciam dan Liguan mengalami kekalahan secara menyedihkan Belakangan setelah mendengar cerita dari Teng Hiaulan, mengertilah Pang Ing bahwa kejadian itu akibat salah sangka Maka dalam hati ia merasa tidak enak Kini demi nampak Loh Bin Ciam menghela napas panjang pendek, suatu tanda orang lagi sedih Diam-diam Pang Ing berpikir, kesulitan apakah yang sedang dia alami Dalam pada itu ia dengar Loh Bin Ciam sedang menggumam seorang diri, ai, bingcu, bingcu Percuma saja aku termasuk seorang dari Kang Lam Cithiap, nyatanya sedikitpun aku tak berdaya menolong kau Mendengar gumaman orang, seketika Pang Ing berniat melompat turun dan berkata padanya Aku akan bantu kau menolong dia, akan tetapi mendadak ia merasa ragu-ragu lagi Ai, Loh Bin Ciam Loh Bin Ciam Nyalimu sesungguhnya terlalu kecil, kenapa kau tidak serbu saja pasukan tentara itu mati-matian Demikian terdengar Loh Bin Ciam menggumam pula Namun jelas wanita siluman baju hijau itu menjaga di atas kereta Kalau aku bertindak apa tidak berarti mengantar jiwa belaka Ai, antar jiwa pun lebih baik daripada seperti sekarang ini Ingin berjumpa mukanya sekali saja tidak bisa Pang Ing menjadi tercengang oleh gumaman orang itu Katanya dalam hati, oh, kiranya ia sedang merindukan kekasihnya Jelas aku tidak bisa membantunya Tapi, biar aku berusaha Wanita baju hijau yang dia katakan jangan-jangan si Yap Hing Poh itu Apa kekasihnya kini dalam pengawasan Yap Hing Poh? Jika demikian, kepandaian Yap Hing Poh sudah kukenal, aku tidak takut padanya Kiranya Loh Bin Ciam telah mendapat kabar tentang diri Li Bing Chu yang hendak dinikahkan pada putra Tio Ting Giok Maka dari barat Ciat Kang ia menguntit sampai sini Namun Li Bing Chu dijaga sepasukan tentara cukup keras Meski sudah beribuli menguntit ia masih tidak berani turun tangan Kini jarak dengan kota Celam sudah dekat Namun ia masih tak berdaya melainkan kelabakan saja sendiri Ia hanya menghela nafas panjang dan menyesalkan nasib sendiri Sementara itu Pang Ing yang bersembunyi di atas pohon Dari atas ia bisa memandang ke tempat jauh Tiba-tiba dilihatnya ada seorang hwasyo dengan memakai topi berbentuk tanduk kambing Memakai jubah berwarna hitam dan tangan menjinjing pedang Secara diam-diam menyergap ke dalam rimba Sinar metoh hwasyo itu bengis sekali Tampaknya segera ia akan sampai di belakang Loh Bin Ciam Tapi yang tersusul ini sedikit pun tidak tahu Pang Ing tidak mau berpeluk tangan Ia jemput tangkai pohon Dengan kedua jarinya ia menyentil Tangkai kayu laksana anak panah menyambar lewat di atas kepala Loh Bin Ciam Agaknya karena ini Loh Bin Ciam menjadi kaget Segera ia berpaling dan demi nampak ada seorang hwasyo berdiri di belakangnya Tanpa pikir lagi segera ia mendamprat Keledai gundul yang tak tahu malu Berani melakukan pembokongan Semula hwasyo itu tertegun oleh dampratan yang tiba-tiba ini Tetapi dengan tersenyum segera ia balas memaki Hektometer Loh Bin Ciam Jika hutia, cuwon Buddha, mau ambil jiwamu Gampangnya laksana aku membalik tanganku sendiri Perlu apa aku membokong segala? Akan tetapi Loh Bin Ciam semakin murka Dengan cepat ia mencabut golok Hayo, kenalkan dulu namamu serunya Hwasyo itu tertawa pula Haha, katanya Kang Lam Cithiap banyak pengalaman dan luas pengetahuannya Masakah nama Hei Hun Taisu saja kau tidak pernah dengar? Sepanjang jalan kau menguntit kereta Syo Chia Tapi tampaknya penakut Seperti tikus saja kau tak berani menonggolkan kepala Apa kau kira kami tidak mengetahuinya? Karena sedang ada kerja baik? Maka aku tak ingin melanggar pantangan membunuh Sebaliknya kau tidak kenal gelagat Kau berani menguntit terus sampai sini Ini adalah salahmu sendiri Meski hutia suka berlaku belas kasihan Terpaksa harus mencabut nyawamu juga sekarang Kiranya Hei Hun Hwasyo beberapa kali mengalami kekalahan Maka ia tidak mendapat penghargaan Yong Ceng lagi Ia telah dipindahkan ke Chiap Kang untuk membantu Liwi Kali ini Liwi menikahkan putrinya Hei Hun termasuk salah seorang pengantarnya Begitulah maka demi mendengar kata-kata orang yang menghina tadi Loh bin Chia menjadi gusar Begitu goloknya bergerak Dengan tipu Chiao Humai Loh atau tukang kayu mencari jalan Segera ia menikam ke dada si Hwasyo Tetapi Hei Hun bisa mengegos dan berputar pergi Menyusul ia balas membentak Awas senjata berbareng itu secepat kilat pedangnya membabat dari samping Nampak serangan musuh yang kuat ini Loh bin Chiam tak berani menangkis senjata orang Cepat ia berkelit dan menarik kembali goloknya Segera ia menyerang pula pinggang musuh Meski ilmu silat Loh bin Chiam belum bisa memadai Kam Hang Ti dan kawan-kawan Tapi ilmu permainan Pat Kwa Chi Kim Tu yang ia pelajari cukup hebat Maka dengan golok yang menyambar naik turun Ia menggempur dan membacok Menahas dan menangkis pula serangan lawan Dengan demikian ia masih mampu melayani lawannya sampai beberapa puluh jurus Tetapi ilmu pedang Hei Hun pernah menjagoi dunia persilatan selatan Setelah beberapa puluh jurus lewat Tertampaklah Hei Hun Ho Sio menyerang lebih hebat Tusukan satu disusul dengan tusukan yang lain Ia merangsak dengan kencang Akhirnya Loh bin Chiam terdesak dan hanya mampu menangkis saja dan tidak sanggup balas menyerang Akhirnya sampai pada suatu saat yang menentukan Mendadak terdengar bentakan Hei Hun Ho Sio Kena dengan gerak tipu Kim Tiao Tian Sit atau Garuda emas pentang sayap Secepat kilat senjatanya menyambar Loh bin Chiam berusaha menangkis sekuat tenaga Tapi goloknya tergetar terbang Menyusul tampaknya sebelah lengannya pasti akan terpapas kurung Dalam keadaan jiwa terancam maut itulah mendadak Loh bin Chiam pandangannya terbeliak Sesosok bayangan orang berkelebat melayang tiba terus disusul dengan suara traang yang keras Bahaya yang mengancam dirinya ternyata sudah terhindarkan Ia hanya melihat seorang gadis berbaju putih dengan memakai pedang pendek telah membuat senjata Hei Hun Ho Sio tergetar pergi Waktu Loh bin Chiam mengamati lagi, seketika ia terkesima demi mengenali siapa adanya anak darah ini Loh tai hiap, jangan takut, biar ku hajar keledai gundul ini Nanti aku minta maaf padamu, terdengar Pang Ing menyapa Ketika mendadak Pang Ing melayang turun dari atas pohon, Hei Hun sendiri pun kaget Dahulu waktu di kosan, Hei Hun pernah kecundang di bawah tangan Liti, bahkan hampir saja jiwanya melayang Bila teringat ia sendiri masih merasa ngeri, nyalinya sudah pecah terhadap pemuda itu Kini ia menyangka Pang Ing adalah Pang Lin yang tempoh hari bersama Liti, keruan ia merasa keder Dalam gugupnya ia telah diberondong beberapa kali serangan oleh Pang Ing hingga kalang kabut Sesudah mengetahui Pang Ing hanya datang seorang diri, baru Hei Hun rada tenang dari kagetnya Namun Kiam Hoat Pang Ing, Tui Hang Kiam Hoat, terlalu cepat, begitu berada di atas angin Segera menyerang susul menyusul tiada putus-putusnya Kembali Hei Hun terperanjat oleh ilmu pedang orang Ia pikir mengapa budak cilik ini demikian pesat kemajuan ilmu pedangnya Di samping sana setelah Loh Bin Kiam menjemput kembali goloknya Ia hanya menonton pertandingan pedang kedua orang Dalam hati ia tidak habis mengerti mengapa mendadak Pang Ing bisa datang membantunya Bagaimanapun Hei Hun terhitung ahli pedang yang sudah tersohor Setiap tipu serangannya selalu membawa tenaga dalam yang mengejutkan Namun kebagusan Tian San Kiam Hoat Pang Ing pun luar biasa Ia selalu menghindarkan pedang Hei Hun yang bermaksud melekatnya Ia hanya menukilkan ujung pedangnya dengan cepat Ia arah hiatu musuh Sesudah beberapa puluh jurus Perlahan-lahan keadaan berubah Lambret laun Hei Hun hanya mampu menangkis saja Meskipun demikian, Loh Bin Kiam yang menonton di samping belum lagi mengetahui hal ini Ia menyangka meski Kiam Hoat Pang Ing bagus Tapi pasti tidak seulat musuh Kalau lama tentu akan kalah Budak cilik ini entah orang macam apa Tetapi dia adalah penolongku Mana bisa kubiarkan dia rebah di tangan Ho Sio kejam ini Demikianlah ia berpikir Maka tanpa ayal pula segera ia menubruk maju dengan goloknya Ia menabas dari samping dengan cepat Sementara itu Hei Hun Ho Sio sebenarnya sudah kepayahan Waktu melihat Loh Bin Kiam menerjang maju Ia mendapatkan akal Ia tutulkan pedangnya sambil membentak Lihat kepalan Berbareng itu dengan gerak pukulan kukong isan atau kukong memindahkan gunung Sekonyong-konyong menghantam pundak Pang Ing tipu serangan ini Sebenarnya hanya untuk mengalihkan daya serangan pedang Pang Ing Dan bukan pukulan sesungguhnya Sedang pedangnya yang berada di tangan lain Dia tutulkan dan ditekan ke bawah Sesaat itu ia paksa Loh Bin Kiam menghindari pedangnya Dan harus menyingkir ke samping Pang Ing Ia bikin mereka berdua rapat berdekatan Dengan demikian Pang Ing tak leluasa memainkan ilmu pedangnya Pang Ing boleh dikata masih hijau Masih cepek pengalaman Sudah tentu ia tidak tahu kelicikan Hei Hun Ia diselomoti Hwasio ini Selagi ia hendak membaliki senjatanya buat menusuk Secepat kilat Hei Hun telah melompat ke belakangnya sambil menggertak lagi Kena Berbareng pedangnya menusuk sampai di tubuh Pang Ing Saking kagetnya Loh Bin Kiam menjerit Tetapi pada saat itu juga Mendadak ia lihat Pang Ing memutar balik senjatanya secepat angin Menyusul Hei Hun sendiri yang menjerit ngeri Pundak Hwasio itu memancurkan darah segar sambil terus berlari kabur Pang Ing sendiri sehabis berhasil dengan serangannya lantas meletakkan senjatanya dan duduk ke tanah Ia pejamkan matu dan tidak buka suara lagi Seperti diketahui Pang Ing memakai baju kaos Kim Sin Wika yang kebal segala macam senjata Ujung pedang Hei Hun Hwasio yang mengenai tabuhnya berbalik mental kembali Karena ita, dalam terkejut dan gugupnya Ia sendiri malah dilukai oleh Pang Ing akan Tetapi gerak serangan Hei Hun tadi dikeluarkan sepenuh tenaga Meski Pang Ing tidak mempandilukai Tidak urung ia merasa badannya tergetar juga Anak darah ini khawatir terluka dalam Maka segera ia duduk, ia kumpulkan tenaga dan mengatur pernapasan Sesudah Loh Bin Ciam berseru kaget tadi Ia menjadi khawatir pula demi nampak keadaan gadis ini Tapi selang tak lama, dengan sekali lompat Pang Ing telah berdiri kembali Bagaimana tanya Loh Bin Ciam cepat? Hanya keledai gundul itu Mana mampu melukai aku sahut Pang Ing dengan tertawa Keruan tidak kepalang terkejutnya Loh Bin Ciam Oleh jawaban ini, terang ia saksikan gadis ini ditusuk musuh Tapi sekarang sehat walafiat tanpa kurang sesuatu Ia menyangka ilmu silat gadis ini sudah terlatih sampai tingkatan yang susah diukur Dalam herannya ia pun kagum sekali Loh Tai Hiap, maaf tempo hari di Binsan aku telah membuat susah kau Kemudian Pang Ing berkata Kau ini bukan segolongan dengan Liao Yang tanya Loh Bin Ciam dengan ragu-ragu Liao In siapa? Aku tidak paham sahut Pang Ing aneh Kalau begitu yang lukai Liguansuko dengan pisau itu apa Bukan kau tanya Loh Bin Ciam pula dengan heran Akhirnya Pang Ing mengerti juga tentu orang yang telah salah sangka lagi Maka ia tertawa terbahak-bahak saking gelinya Haha kau telah salah lihat selamanya aku tidak pernah memakai pisau Ujarnya kemudian Yang kau jumpai itu adalah seorang lain yang rupanya mirip sekali dengan aku Hal ini Hiaulan Syok Syok sudah menceritakan padaku Seketika Loh Bin Ciam terpaku menjadi bingung Ia tak percaya mana mungkin di dunia ini terdapat seorang lagi yang rupanya begini mirip Dalam pada itu tiba-tiba dari luar rimba sana terdengar suara tertawa panjang Menyusul tertampak Kam Hang Ti mendatangi Cite, kau datang juga Loh Bin Ciam melonjak ke girangan menyambut kedatangan Seng Sute Ya, malahan aku sudah setengah hari menguntit kau Apa kau tidak merasa sahut Kam Hang Ti? Diam-diam Loh Bin Ciam malu sendiri bahwa orang menguntit di belakangnya tanpa diketahui Kalau begitu tadi waktu kami bergebrak dengan keledai gundul itu Kau pun menyaksikannya tanyanya kemudian Ya, bahkan apa yang kalian percakapkan pun sudah aku dengar Sahut Kam Hang Ti Nona Ing, kau punya kiam hoat sungguh hebat sekali Dari Teng Hiau Lan Tempo Hari Kam Hang Ti mendapat tahu asal usul Pang Ing Kini setelah mendengar kata-katanya Segera ia tahu siapa adanya gadis itu Seketika pula ia memperoleh suatu akal Di pihak lain, waktu orang tiba-tiba menyebut namanya Pang Ing menjadi bingung Cuan ini Apa kau punya Teng Shok Shok tidak pernah bercerita padamu potong Kam Hang Ti? Aku adalah Kam Ya ya, aku mengerti Selah Pang Ing dengan Girang Engkau adalah Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Ti Ah, itu hanya kawan Kang Ngou saja yang suka sembarangan menyebut aku dengan demikian Sahut Kam Hang Ti tertawa Dalam pada itu tiba-tiba Pang Ing teringat pada sesuatu Tiba-tiba ia bertanya pula Kenapa kau tadi tidak ikut menghantam keledai gudul itu? Ya, sebab sengaja ku biarkan dia hidup buat mengerjakan sesuatu tugasku Kata Hang Ti Apa yang dia bisa perbuat untukmu? Tanya Pang Ing tidak mengerti Aku suruh dia mengirimkan kabar Sahut Hang Ti Tadi aku menunggu di luar rimba Setelah dia lari oleh hantamanmu Di sana aku tambah dia dengan sekali tempelengan Kau pukul dia dan dia masih akan mengirim kabar bagimu Tanya Pang Ing dengan tertawa Ia kurang percaya Akan tetapi Kam Hang Ti tidak menjawab Sebaliknya ia lantas bertanya Eh, maukah kau pun melakukan sesuatu tugas untukku? Asal aku bisa lakukan Silakan saja kemukakan Sahut Pang Ing tanpa pikir Bisa, tentu kau bisa melakukan Ujar Hang Ti pasti Tugas Ini pun sangat menarik dan lucu Mari sini, tempelkan telingamu Pang Ing menjadi tertarik Betul saja ia tempelkan kupingnya Untuk mendengarkan apa yang hendak dibisikan Kam Hang Ti Sambil mendengarkan nona itu tertawa cekikikan Sementara itu Yap Hing Poh yang mengawali Bing Chu ke Soatang Berada satu kereta dengan gadis itu Waktu Hei Hun Ho Sio pergi mencari Loh Bin Ciam Sama sekali Yap Hing Poh tak diberitahu Ia baru tahu sesudah peristiwa itu terjadi Sudah tentu ia agak kurang senang karena orang berani pergi tanpa permisi Petang itu, ketika iring-iringan kereta mereka berhenti pada suatu kota kecil yang berjarak sekira 50 li dari celam Disitulah dengan napas tersengal Hei Hun berlari kembali sesudah mengalami kekalahan besar Dengan kaki pinjang dan muka muram ia menemui Yap Hing Poh Perempuan ini menjadi marah-marah Hei Hun, tugas pengawalan ini di bawah pimpinanku Kenapa kau tidak menurut perintah dan pergi semaunya Ia menegur dengan gusar Hei Hun, sekarang sesudah kau kecundang baru menemui aku Hei Hun terhitung segolongan dengan Yap Hing Poh Maka atas dampratan itu sedapat mungkin ia bersabar Loh bin Ciam yang tak kenal mati hidup itu menguntik di belakang kereta Apakah kau tidak mengetahui demkian ia coba memela diri Hei Hun terhitung Apakah kau kira hanya kau saja yang tahu Yap Hing Poh menjengek Kepandaian Loh bin Ciam biasa saja Apa yang dia berani perbuat, kenapa harus diurus Jauh-jauh kita mengantar orang buat menikah Untung dengan aman hampir sampai tempatnya Sekarang kau malah merecoki seorang anak titik tolol yang tak berarti Jika karena itu timbul kerusuhan Dan terjadi apa-apa Lalu kira bagaimana kau akan bertanggung jawab pada Hong Siang Kau telah disinkirkan keciat Kang Tapi kau masih tidak mau bekerja dengan baik Hari depanmu tidak jadi soal Namun apa kau tidak khawatir ditertawakan orang kanong? Haa, melihat macamu ini, tentunya kau habis dilukai Loh bin Ciam Maka kau ingin aku membalaskan dengamu Karena kata-kata orang yang terakhir ini Seketika Hei Hun menjadi gusar juga Hektometer, orang yang melukai aku juga hendak mencari padamu Kukiraka sendiri pun belum tentu bisa menandinginya Sahutnya menyindir Siapa dia? Katakan teriak Yap Hing Poh sengit Kam Hang Ti, sahut Hei Hun Hwa Siu Malam nanti juga ia akan mengunjungi kau Ia tanya padamu berani tidak satu lawan satu dengan dia? Sudah tentu ocahan Hei Hun ini hanya bikinan belaka Padahal lebih dulu ia dilukai sekali oleh Pang In Dan kemudian baru dihantam oleh Kam Hang Ti Tetapi ia malu mengatakan seorang nona cilik yang melukainya Maka ia timpakan pada diri Kam Hang Ti seluruhnya Hektometer, Kam Hang Ti bisa apa? Apakah kau kiranya besarmu takut padanya demikian Sahut Yap Hing Poh dengan tertawa dingin? Cuma saja tugas kita terlalu penting Kam Hang Ti terlalu licin pula Jangan sampai kita dikibuli Coba lekas kau perintahkan para pengawal Supaya berjaga lebih hati-hati Biarklah kalau aku sudah mengantar Syochia sampai Soatang Dan kalau Kam Hang Ti belum mampus Aku akan bertarung seorang lawan seorang dengan dia Dan kau boleh menonton supaya tahu kelihayanku Hei Hun mendongkol oleh kecongkakannya Maka tanpa berkata lagi segera ia mengundurkan diri Malamnya Yap Hing Poh memberi perintah pasukan pengawalnya Supaya waspada Tapi lewat tengah malam keadaan tetap tenang saja Tiada sesuatu kejadian Hektometer, Kam Hang Ti juga bukan manusia Sendao Lyuk Pee Tiga kepala enam tangan Seorang diri mana ia berani mengancam ke sini Agaknya ia cuma menggertak dan membuat orang tidak tenteram saja Demikian amdiam Yap Hing Poh menertawai Hei Hun yang ketakutan itu Untuk mengantar putrinya ke Soatang Ciat Kang Sun Bu atau Gubernur Ciat Kang Liwi, telah mengerahkan seribu prajurit yang paling terlatih Iring-iringan kereta ada 30 buah banyaknya Pada waktu berkemah Kereta itu melingkari perkemahan mereka Dengan demikian meski ada kawanan penjahat yang berjumlah besar Susah juga menyerbu ke tengah Sebab itulah Yap Hing Poh merasa pasti aman Tidak terduga, selewat tengah malam Tiba-tiba ia mendapat laporan bahwa kereta langsung terjelat api dan terbakar Keruan Yap Hing Poh kaget dan ragu-ragu pula Ia sangsi apa bukan perbuatan kawanan pengacau Maka lekas ia perintahkan Hei Hun Ho Shou memimpin satu regu prajurit untuk memadamkan api yang berkobar Sedang pasukan lain tidak boleh bergerak Tapi kebetulan juga malam itu angin meniup santar Rangsum kering mudah terbakar Makin lama api semakin berkobar dengan hebat Tentu saja Yap Hing Poh kerupukan dan gusar pula Selagi ia sendiri hendak memeriksa tempat kebakaran itu Tiba-tiba ia lihat ada seorang perwira sedang mendatangi dengan berlari secepat terbang Kau tidak di tempat tugasmu Untuk apa kau kian kemari Segera Yap Hing Poh membentak Akan tetapi belum selesai Ia ucapkan, mendadak perwira itu tertawa terbahak-bahak Hahaha, perempuan keparat, kau Kira aku siapa bentak orang itu berbareng telapak tangannya lantas menghantam dari depan Demi mendengar suara orang, maka taulah Yap Hing Poh siapa yang berada di hadapannya ini Kam Hang Ti, besar sekali nyalimu bentaknya Berbareng itu Yap pun berkelit, namun sambaran angin pukulan orang terasa panas pedas pada mukanya Pada waktu berkelit, segera pula ia melolos pedang Dengan tipusin liong tiaw BWE atau ular naga membalik ekor Segera ia balas menusuk dengan cepat Perempuan keparat ini betul-betul tangkas Pantas saja liwi mempercayakan anak perempuannya di bawah pengawalannya Demikian dan diam kam Hang Ti membatin Tetapi ia tidak menghentikan serangannya Ia menunduk untuk maju Segera ia hendak menutup bahu musuh Lekas Yap Hing Poh berkelit ke samping Berbareng pula ia balas menusuk, namun luput Kam Hang Ti sempat mendak ke bawah Telapak tangan kiri menyusul menyerang lagi Ia gunakan gerak tipu kimna jiwa hoat hendak merebut pedang Yap Hing Poh Sedang tangan kanan disurung ke depan Karena sambaran angin pukulan ini baju dada Yap Hing Poh terasa seperti ditolak Yap Hing Poh menjadi gusar Ia mengagut Samlil mundur Kam Hang Ti, kurang ajar, berani kau permainkan nyonya besar mu bentaknya sengit Habis itu ia balas menyerang dua kali Tetapi mendadak Kam Hang Ti melompat ke atas sebuah kereta sambil bergelak tertawa Begitu ia sodok dengan sikutnya, seorang prajurit yang lagi berjaga di atas kereta dibikin terjungkal ke bawah Haha, perempuan keparat, beranikah kau bertanding dengan aku di sini dengan tertawa Kam Hang Ti menantang Karena pertarungan mereka menerbitkan ribut-ribut, semua prajurit sama terkejut dan beramai keluar Serang dia dengan panah bentak Yap Hing Poh memberi perintah Pasukan tentara ini memang terbagi menjadi 30 regu menurut melingkarnya barisan kereta di perkemahan mereka Barisannya cukup rapat dan kuat, karena itulah segera anak panah berhamburan terbang kian kemari Cepat Kam Hang Ti mencopot baju perwira yang dia rebut Begitu ia kebutkan bajunya seketika anak panah disapu pergi dan tiada satupun yang melukai dia Keruan Yap Hing Poh semakin gemas, pikirnya, jika dia sampai kabur, lalu mukaku ini akan ditaruh kemana? Karena itu segera ia jinjing pedangnya terus mengudak Namun belum dia mendekat, kembali Kam Hang Ti melompat ke kereta lainnya Pendekar ini seperti sengaja men kucing-kucingan dengan dia Tentu saja tidak kepalang mendongkolnya Yap Hing Poh Sambil sebelah tangannya menghalau anak panah terus mengudak Mengenai diri Li Bing Chu, sebenarnya nona ini tidak suka dinikahkan dengan putra Tio Ting Giok Tapi ia didusai ayah bundanya dengan alasan ayahnya dipindahkan ke Soat Tang Karena itu ia dapat dibujuk naik kereta dan disuruh berangkat lebih dulu Tetapi sesudah berada dalam kereta, gadis ini lantas tahu telah tertipu Namun ia dijaga keras oleh Yap Hing Poh Jangan kata hendak melarikan diri, sekalipun hendak bunuh diri pun sulit Namun Li Bing Chu tergolong gadis cerdik Ia pikir biarlah nanti kalau sudah sampai di gubernuran Soat Tang baru mencari jalan buat melarikan diri Tetapi meski ia berpikir demikian, tidak urung ia khawatir dan tidak tenteram perasaannya Malam itu Li Bing Chu lagi termenung, tiba-tiba ia dengar di luar ada suara pertarungan Pikirannya tergerak, bukankah kesempatan baik sekali jika aku melarikan diri di waktu keadaan kacau balau? Maka ia lantas singkap kemahnya, ia lihat pasukan prajurit yang menjaga siap di tempat masing-masing dan tetap mengitari kereta tanpa kacau Di sebelah sana terdengar Yap Hing Poh sedang mementak sambil berlari, agaknya lagi bergebrak dengan musuh Penjagaan keras dan barisan tidak kacau, kira bagaimanakah aku melarikan diri demikian Li Bing Chu membatin lagi Ia menghela nafas kehilangan akal, waktu ia bercermin, ia lihat Nona dalam cermin gemerlapan dengan hiasan batu permata dengan wajah cantik molek Nampak bayangannya sendiri, tanpa tertahan Li Bing Chu tertawa geli, dengan dandanannya yang menyolok ini Begitu ia menerobos keluar, segera pasti akan mendapat perhatian orang dan para prajurit tentu akan berteriak terkejut Waktu itu Yap Hing Poh sedang digoda kamhangti hingga kalang kabut, matanya berapi saking gusar dan gemasnya Ia memerintahkan prajuritnya menghujani panah lagi Mendengar suara ribut di luar, agaknya pasukan penjaga sudah mulai bergerak bertukar tempat Dalam hati ingin sekali Li Bing Chu melarikan diri, akan tetapi sesudah berpikir beberapa kali dia tetap tidak mempunyai keberanian itu Pada saat itu juga, dibarengi bertiupnya angin, tiba-tiba kerai kemahnya tersingkap, dari luar mendadak menerobos masuk seorang prajurit muda Keruan Li Bing Chu kaget, selagi ia hendak bertanya, tiba-tiba prajurit muda ini menanggalkan seragamnya dan mencopot topinya Hi, bukankah kau nonalin adanya seru Li Bing Chu setengah girang? Sebagaimana diketahui, dahulu Pang Lin pernah li tinggal di gubernuran Ciat Kang, sering pula ia pesiar ke seong bersama Li Bing Chu Maka kini Li Bing Chu menyangka Pang Ing sebagai Pang Lin Pang Ing hanya tersenyum saja Kejadian salah sangka semacam ini sudah dia anggap biasa dan tidak perlu diherankan Ker bagaimana kau datang kemari? Apa suhuku yang menyuruh kau ke sini? Demikian Li Bing Chu bertanya lagi Tak perlu kau banyak tanya, lekas kau tukar pakaian ku ini Mumpung di luar sana sedang kacau balau, lekas kau melarikan diri Ujar Pang Ing berbareng ia terus lemparkan pakaian seragamnya kepada Li Bing Chu Li Bing Chu menjadi heran, katanya dalam hati Eh, dari mana dia mendapat tahu niat hatiku? Akan tetapi tempo sudah mendesak, ia tak sempat bertanya lagi Cepat ia tukar pakaian, ia buang semua batu permata yang menghias dirinya hingga penuh terserak di lantai Namun oleh Pang Ing telah diambil dan dipakai Kalau Li Bing Chu menyamar, ia pun ganti corak dan menyamar juga Apa tujuanmu ini? Tanya Bing Chu demi nampak kelakuan orang Tanya lagi, bukankah aku hendak mewakili kau menikah? Apa kau tidak rela membuang batu permata dan pakaian mewah ini? Sahut Pang Ing tertawa Kiranya yang diperbuat Pang Ing bukan lain adalah tipu akal Kam Hang Ti Tadi ia telah pinjam mulut Hei Hun Ho Siu untuk menyampaikan kabar bahwa malam ini ia akan mengunjungi perkemahan tentara itu Dengan demikian supaya Yap Hing Poh menaruh perhatian penuh menjaga Kedatangannya, dengan demikian pengawasannya pada Li Bing Chu menjadi kelur Sebaliknya di antara prajurit dan perwira yang mengawal terdapat anggota perkumpulan rahasia Hei Yang Pang yang bersekongkol dengan Kam Hang Ti Maka diam-diam neraka diselundupkan ke dalam pasukan, bersama Pang Ing mereka berganti pakaian dan menyamar sebagai perwira tentara semua Begitulah, maka sembari menyaksikan Li Bing Chu tukar pakaian Pang Ing berkelakar dengan dia dan berbareng mendesak gadis itu supaya lekas berangkat Aku ada seorang pelayan kepercayaan, namanya Hing Ho A Besok kau boleh suruh dia melayani kau, dan banyak terima kasih padamu Kata Li Bing Chu sambil memberi hormat Habis itu ia membuka kemah terus melangkah pergi Melangkahlah sedikit lebar, nah, begitulah baru mirip seperti lelaki Demikian dengan tertawa Pang Ing berusaha membetulkan lenggak-lengguk orang Ia sudah pernah menyamar sebagai lelaki, maka seluk-beluk tentang hal ini jauh lebih paham daripada Li Bing Chu Dalam pada itu, Yap Hing Poh masih terus kejar-mengejar dengan Kam Hang Ti Sambil melompat kian kemari dari kereta satu ke kereta lain Dengan mengebutkan bajunya Kam Hang Ti sambuk semua anak panah yang menyambar padanya Jika sempat ia malah balas menyerang orang pula dengan senjata rahasianya Selang tak lama, dalam pasukan tentara itu tiba-tiba terdengar suara suitan entah dibunyikan oleh siapa Menyusul segera terdengar Kam Hang Ti bergelak tertawa Haha, kalian main kerubut, malas aku melayani terus kalian Katanya, berbareng ia lantas melompat turun mendadak Dengan cepat ia berhasil mencengkeram dua Bintara, dengan senjata rampasan dia putar dengan cepat terus menerjang keluar kepungan Yap Hing Poh betul-betul penasaran Ia gemas dan mengudak dengan kencang Ia tidak rela musuh kabur begitu saja Sebaliknya para prajurit sudah juri, tiada lagi yang berani merintangi Kam Hang Ti Keruan sekejap saja pendekar ini sudah menerobos keluar dari perkemahan tentara itu Dalam keadaan tak berdaya itu Yap Hing Poh coba menimpukan tiga buah senjata Tau Kut Ting, paku penembus niang Ia arah kaki Kam Hang Ti, akan tetapi semuanya meleset Perempuan busuk, kau telah terjebak oleh tipu Kutiaong Ho Lisan Keh Memancing harimau meninggalkan gunung, yang datang kesini malam ini Apa kau kira hanya aku sendirian demikian Ia dengar Kam Hang Ti mengertak Yap Hing Poh terperanjat oleh peringatan ini Pikirnya dalam hati, ya, memang betul Jangan aku sampai diskelomoti oleh akalnya ini Dalam keadaan ragu-ragu, Kam Hang Ti menggunakan kesempatan itu dengan baik Mendadak ia membentak keras, berbareng kedua orang yang dia tawan tadi Sekonyong-konyong dilemparkan ke arah Yap Hing Poh Supaya dirinya tidak tertubruk oleh tubuh orang Lekas Yap Hing Poh mengegus ke samping Tetapi pada saat itu juga, mendadak ia rasakan dengkulnya kesakitan Dengan menahan sakit, Yap Hing Poh segera mencabut belati kecil sepanjang lima dim yang menancap di kakinya Syukur tempat yang terluka bukan tempat yang berbahaya Suami Yap Hing Poh adalah ahli MG Sudah tentu ia selalu membawa obat luka senjata rahasia Sehingga tidak usah khawatir lukanya ini Kurang ajar, nyonya besar setiap hari menembak burung Tetapi kini berbalik di top taburung Demikian dengan gemas ya Bergumam sendiri demi nampak Kam Hang Tee sudah menghilang Sementara itu kedua bintara tadi baru saja merangkak bangun dengan muka babak belur dan darah mengalir oleh bantingan Kam Hang Tee tadi Tetapi segera mereka masing-masing dipersenpula sekali tamparan oleh Yap Hing Poh Tak berguna, tak becus, kalau bukan karena kalian, nyonya besarmu tidak nanti terkena MG Saking gusarnya dan penasaran Yap Hing Poh menempeleng dan masih mendamperat lagi Kemudian ia bubui obat pada lukanya Dengan jalan terpincang ia kembali ke perkemahannya Kalau ita api yang berkobar di kereta rangsum sudah dapat dipadamkan Pula tidak nampak ada tanda-tanda musuh lain Maka dengan kaki pinjang Yap Hing Poh kembali ke kemah Li Bing Chu Waktu ia melongo ke dalam Ia lihat Li Bing Chu rebah miring menghadap ke sebelah dalam Rupanya gadis ini sedang tidur nyenyak Bocah ini betul-betul cuma tahu senang saja Diluar ribut-ribut, ia sendiri tidur pulas Pikir Yap Hing Poh Lukanya yang terkena pisau Kam Hang Tee meski tidak berbisa Tetapi karena pisau itu hampir menembus sampai otot tulang tekuk Andengkulnya, keruan tidak kepalang rasa sakitnya Jangan-jangan mi yang dengkul ini remuk Kalau sampai caca tentu akan berabih Demikian Yap Hing Poh berpikir Maka lekas ia perintahkan orang mencari dua ayam jago Ia gunakan darah mentah ayam jago itu untuk menyambung Dan merapatkan mi yang kakinya yang retak oleh timpukan senjata rahasia tadi Dia masuk perkemahannya buat mengobati lukanya Ia pun tidak membangunkan Li Bing Chu lagi Kembali bercerita tentang Teng Hiaulan Pemuda ini lagi mi nyembunyikan diri dalam gubernuran Soatang Sudah dua hari ia menunggu Tetapi masih tidak kelihatan Kam Hang Tee kembali Sedang Haika masih tetap terkurung di atas Hui Chuilong dan masih main siasat mengulur waktu Sudah tentu Teng Hiaulan sangat khawatir Pada hari ketiga, tiba-tiba ada laporan bahwa Ciat Kang Sun Bu datang mengantar putrinya Keruan gubernuran segera berubah dalam suasana yang riang gembira Di mana-mana dipajang dan dipasang lampu-lampu kertas yang beraneka warna Pada waktu Tio Ting Giok menyelenggarakan pernikahan putranya Sama sekali tidak ia duga bakal ada urusan dengan haikat Kini keluarga Li telah mengantar putrinya Sudah tentu ia girang tetapi dalam kegirangan juga bercampur rasa khawatir Maka penjagaan pun ia perkuat Pada waktu lohor, kereta pengantin telah tiba di depan pintu gerbang Segera Tio Ting Giok memerintahkan pintu gerbang dibuka dan menyuruh putranya menyambut sendiri Di ruangan upacara, luar maupun dalam sudah penuh berjubal penonton Utusan kehormatan yang dikirim Yong Cheng untuk menghadiri upacara pernikahan ini pun sudah datang Keruan suasana semakin ramai Ketika Han Tiong San mendengar bahwa istrinya telah datang Ia lantas menyerahkan tugas sebagai pemimpin barisan pemanah berapi kepada Tian Yap San Jin Ia sendiri pun lantas keluar menyambut Semalam aku telah diselomoti Kam Hang Ti Kau harus balaskan sakit hatiku ini dengan senjata rahasiamu Demikian Yap Hing Poh mengadu begitu berhadapan dengan suaminya Keruan Han Tiong San menjadi haran Kam Hang Ti baru saja mengacau di sini Aku memang lagi mencari dia, tak taunya dia pergi mengacau padimu juga Kau Han Tiong San dan bagaimana dengan Lu Siniu, dia muncul tidak? Tidak, hanya Kam Hang Ti sendiri, sahut Yap Hing Poh Jika hanya dia sendiri masih gampang dilayani, ujar Han Tiong San Pengah mereka berbicara, terdengar suara dentuman meriam yang berbunyi tiga kali sebagai tanda penghormatan Habis itu Putra Tio Ting Giok membuka pintu kereta dan menyambut keluar pengantin perempuan Perayawakan Pang Ing memang sama dengan Li Bing Chu Kini ia mengenakan kudung sutera, maka tiada seorang pun yang mengenal dia Tatkala itu dengan bersolek dan berganti rupa lain Teng Hiaulan pun mencampurkan diri di antara orang banyak dan ikut menonton Tiba-tiba ia jadi tertarik oleh potongan badan pengantin perempuan ini dari belakang Setelah mengamat-amati sejenak, katanya dalam hati, IHM, tentu dia, kenapa dia begini nakal Di antara penjaga yang telah diperkuat oleh Tio Ting Giok itu, kecuali Tian Yap San Jin Jagoan yang dikirim dari kota reja dan kautau dari gubernuran Soatang Semuanya telah dikerahkan, dengan metu, tanpa berkedip Mereka menyaksikan sepasang mempelai naik ke ruang upacara dengan perlahan-lahan Sesudah bercakap dengan seng suami, kemudian Yap Hing Poh pun masuk ke dalam Ia ingin menerima penghormatan dari pengantin baru dalam kedudukan sebagai suhu mempelai perempuan Sementara itu setasang mempelai itu dengan perlahan-lahan sampai di tengah ruang upacara Yap Hing Poh mendadak terkejut demi melihat lenggak-lengguk Kera berjalan libing cu yang jauh berlainan dengan biasanya Akan tetapi dalam ruangan yang penuh dengan orang banyak, ia tak berani bersuara Dalam pada itu, kembali di luar suara dentuman meriam berbunyi tiga kali Menyusul pembawa upacara berseru mengucapkan tata Kera yang sudah disiapkan lebih dulu Di luar dugaan sebelum habis ucapannya, mendadak pengantin perempuan menarik kudung kepalanya Secepat kilat pula melolos sebatang pedang pendek Hektometer, kalian kira aku ini siapa dengan tertawa dingin mempelai perempuan membentak Penyamar pengantin perempuan ini terang pang ing adanya Putra Tio Ting Giok tadinya bergan dengan tangan dengan pang ing Tetapi kini berbalik tangannya yang digenggam dan diremas Saking sakitnya ia berteriak seperti babi hendak disembelih Keadaan yang mendadak berubah di luar dugaan ini Seketika membuat pesta perkawinan ini menjadi kalang kabut Tetamu yang hadir menjeret riuh ramai Jago-jago gubernuran yang berjaga segera ada beberapa orang yang menubruk maju Tio Ting Giok, terdengar pang ing berseru Jika kau ingin jiwa anakmu lekas melayang Bolehkah suruh orangmu maju semua Berbareng ujung pedang ia tempelkan ke punggung Tio Kong Cu Lekas bawa aku ke Hui Jui Lao Perintahnya pula kepada tawanannya ini Tio Ting Giok melulu punya putra tunggal ini Ia pandang anaknya melebihi mestika Maka lekas ia mencegah jago-jagonya yang hendak mengerubut maju Supaya keadaan tidak menjadi runyam Melihat pang ing menggusur Tio Kong Cu meninggalkan ruang upacara itu Dan menuju ke taman di belakang Teng Hiao Lan menjadi girang bercampur kuatir Dalam pada itu Tiba-tiba ia disenggol sekali oleh orang Waktu ia menoleh Ia lihat bukan lain ialah kam hangti Lekas kita tunggu dia di luar Demikian ajak kam hangti Sementara itu dengan bersih tegang pang ing Sudah berjalan melalui gerombolan orang banyak Sebentar saja ia sudah sampai di taman Dalam gusarnya hantiong san menyiapkan nemgi Tapi demi teringat sesuatu Mendadak ia tak berani turun tangan Di pihak sana ketika nampak munculnya pang ing Seketika Tian Yap Sanjin pun terkejut Biarkan mereka masuk ke dalam Segera Tio Ting Giyok berkata Karena itu Tian Yap Sanjin lantas perintahkan barisan pemanahnya Menjingkir memberi jalan Kenapa senjata rahasiamu tidak kau gunakan Dam diam Yap Hing Poh menegur suaminya Apa kau lupa sahut Han Tiong San? Bukankah dia adalah orang kesayangan Hong Siang? Pernah Hong Siang perintahkan kita Agar paling sedikit dalam setahun Tidak boleh mengganggu seujung rambutnya Dalam pada itu Tian Yap Sanjin pun datang Buat berunding dengan suami istri ini Jika sampai hai kak lolos Urusan ini bisa runyam Bagaimana dengan pendapat kalian? Ia bertanya Ya, jika hanya putra Tio Ting Giyok Biar saja dikorbankan dalam Hoi Chui Law yang akan kita ledakan Kiranya hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa Tetapi, lihat itu Apakah kau tidak nampak Budak cilik itu sahut Han Tiong San Sambil menunjuk Pang In Karena itu, Tian Yap menjadi bungkam Budak itu belum tentu Budak Lin Biar aku menjajalnya Tiba-tiba Yap Hing Poh berkata Apa kau bilang? Dia bukan Budak Lin Han Tiong San menegas dengan metu Terbuka lebar Ya, ada seorang gadis lagi yang rupanya mirip dengan dia Mungkin gadis ini adalah orang yang lain itu Ujar Yap Hing Poh Tetapi lebih baik jangan berspekulasi Jika keliru Bukankah kita bisa celaka? Kata Han Tiong San Setelah dirundingkan lagi Tian Yap pun tidak setuju berspekulasi Sementara itu Pang In Sudah naik ke atas Hoi Chui Law Dan bertemu dengan Haikat Keruan saja tidak kepalang terkejut dan heran Hai Kak Kam Tai Hiap yang menyuruh aku ke sini Untuk mengundang kau agar lekas pulang ke Hwang Ho Laut Kuning Segera Pang In menutur apa yang terjadi Tentu saja kembali Hai Kak kaget Apa betul katamu tanyanya? Kenapa tidak betul? Tidakkah kau lihat aku menggiring Putra Tio Ting Giyok ke sini? Sahup Pang In ya Sudahlah Kenalan orang si Hai tersebar di seluruh jagat Dari atas mulai kaisar dan ke bawah sampai kaum jembel Semuanya terdapat kenalanku Tetapi baru sekarang ini aku betul-betul mendapatkan teman yang sejati Demikian Hai Kak menggumam dengan menghela nafas Kiranya terhadap kebijaksanaan Kam Hang Ti yang tidak mempersoalkan lagi persengketaan lama Sebaliknya malah berusaha menolong dirinya sepenuh tenaga Ia menjadi sangat berterima kasih Hai Tayong, katanya kau menyimpan barang mestika yang tidak sedikit Betul tidak tiba-tiba Pang In bertanya lagi Tapi pertanyaan ini menimbulkan kecurigaan Hai Kak Kenapa? Untuk apa kau tanya hal ini sahutnya kemudian Dalam hati ia sangsi jangan-jangan Kam Hang Ti mengincar harta bendanya yang bertumpuk-tumpuk itu Pang In sendiri menjadi kikuk juga oleh sahutan orang Begini, aku mempunyai paman yang dipedayai orang Ia telah minum arak berbisa Jaya lihat, apakah kau mempunyai obat pemunah racunnya demikian Nona ini menerangkan dengan tersenyuriku Arak beracun apakah itu tanya Hai Kak tak mengerti Arak beracun yang racunnya setahun kemudian baru mulai Bekerja, sahut Pang In Terus terang saja ku katakan Yang mempedai pamanku itu bukan lain ialah kaisar sendiri Tetapi selamanya aku belum pernah mendengar ada arak berbisa semacam itu Kata Hai Kak Tapi ketahuilah bahwa orang yang mempedai itu adalah kaisar Tentu saja banyak sekali permainannya yang aneh dan keji Ujar Pang In Hai Kak coba berpikir barang apa yang sekiranya bisa berguna Aku mempunyai ling cicau Semacam tumbuhan mujizat Yang tua sekali Cuma dapat menyembuhkan atau tidak Aku sendiri tidak tahu Katanya kemudian Ya, bisa atau tidak harus dicoba dulu Ujar Pang In Kalau dalam keadaan biasa tentu Hai Kak akan menertawai pikiran anak darah yang kekanak-kanakan ini Ling cicau berumur ribuan tahun itu mana bisa sembarangan buat coba-coba saja Nona Cilik, kau telah menolong aku Barang tak berarti itu tidak menjadi Oh Al, cuma sekarang ling cicau itu tidak aku bawa Kita harus kembali dulu untuk bicara lagi Katanya kemudian Pang In sendiri karena terlalu khawatir pada racun yang mengeram dalam tubuh Teng Hiaulan Maka begitu bertemu Hai Kak segera ia ajukan pertanyaan tadi Kini demi dipikir lagi bahwa Hai Kak sendiri dalam keadaan bahaya Tapi ia malah membuat ribut orang dengan urusannya tadi Bukankah ini sangat tidak sopan? Karena itu ia menjadi geli sendiri Lalu bersama Hai Kak dan kawan-kawan segera mereka keluar dari Hui Jui Lao Pang In sendiri berjalan di belakang Ujung pedang masih tetap ditempelkan ke punggung putra Tio Ting Giok Waktu sampai di tengah taman, ketika lewat di tempat berbahaya di mana bahan peledak terpendam dan waktu melalui di depan Yap Hing Poh Sekonyong-konyong Yap Hing Poh mengayun tangan, beberapa buah senjata rahasia Tau Kut Ting Sekaligus telah dia hamburkan ke arah Pang In Dengan serangan ini, asal Pang In menggeraki pedangnya buat menangkis Maka segera akan ketahuan siapakah sebenarnya dia Tak terduga pada saat itu juga, mendadak dari gerombolan penonton melompat keluar seorang Begitu orang ini menggeraki tangannya, semua paku tadi ditangkap olehnya Orang ini ternyata kam hang tiadanya Jangan, jangan terdengar seruan Tio Ting Giok dan Hon Tiong San berbareng Mereka mencegah kawannya agar jangan turun tangan Segera pula Yap Hing Poh ditarik pergi oleh suaminya Hektometer, kalian masih berani pakai tipu muslihat bentak kam hang tiangku Di lain pihak Teng Hiaolan sudah melompat keluar dan menggabungkan diri dengan rombongan haikak Mereka mengelilingi haikak di tengah Hayo, jika kalian masih kurang terima, mari maju bertanding lagi di taman ini Kam hang ti menantang pula Jika sampai terjadi pertarungan lagi, tentu yang bakal celaka adalah putranya Keruan Tio Ting Giok menjadi gugup Sudahlah kalian boleh pergi, asal putraku dibebaskan Lekas ia berkata Hektometer, kenapa harus khawatir, setiba di pantai laut segera kami lepaskan dia Sahut kam hang ti dengan tertawa dingin Di sebelah sana Yap Hing Poh sedang menaksir Ia pikir jika sekarang terjadi pertarungan, pihaknya belum tentu bisa menang Apalagi masih belum diketahui anak darah ini panglin atau bukan Karenanya ia menjadi kuncup dan diam-diam menggeluyur pergi Sepuluh hari kemudian, rombongan hai kak sudah sampai di pantai laut Seperti sudah dijanjikan, putra Tio Ting Giok yang mereka tawan buat jaminan segera dibebaskan Sesudah dihajar lebih dulu, pang ing menempelengnya dua kali dan kam hang ti mendampratnya habis-habisan Hai kak melihat bawahannya sudah menunggu Dengan menumpang sebuah kapal layar besar mereka lantas berlayar ke lautan teduh Kam hang ti dan kawan-kawan pun ikut serta bersama mereka Waktu itu baru diketahui bahwa angkatan laut lian keng hiyo sudah lebih sebulan mengepung dan menggempur pangkalan hai kak di Tian Hing Tu Dalam keadaan terkepung, untuk kembali melalui jalan depan terang tidak mungkin Tapi hai kak sangat paham lautan sekitar pulaunya Ia arahkan kapalnya melalui laut di luar lisan terus membelok ke Hong Hai Dengan demikian sembelari menghubungi para bajak laut di berbagai pulau lain untuk menghimpun kekuatan buat menghancurkan kepungan lian keng hiyo Dalam pelayaran itu rasanya yang paling senang adalah pang ing Nona ini sejak kecil tinggal di Tian San Sudah tentu ia tidak pernah berkenalan dengan samudera raya Ia menjadi lebih senang demi mengetahui tidak terhitung banyaknya makhluk yang hidup di lautan dengan beraneka ragam Untuk itu hai kak sementara menjadi gurunya Ia menerangkan semua jenis ikan yang dilihatnya Tentu saja pang ing semakin tertarik dan gembira Setelah berlayar dua hari Mereka sampai di muara bertemunya Putai, Pohai dan Hong Hai, Laut Kuning Pagi hari itu cuaca cerah Di kejauhan permukaan air laut berkelap kelip menyorotkan sinar hijau kebiruan yang naik turun mengikut damparan ombak Sang suria yang tadinya baru menyingsing dengan sinarnya yang merah tipis Perlahan-lahan memancarkan sinarnya yang berkilauan merah membara Awan ikut gemilapan dan ombak terang benderang Aku kira melihat matahari terbit di atas Tian San adalah pemandangan alam yang tiada bandingannya di dunia ini Siapa tahu matahari terbit di lautan ternyata lebih indah lagi Ujar pang ing dengan tertawa pada teng hiaulan setelah ia terpesona oleh pemandangan tadi Jika sudah sering melihat, tentu kau tidak akan merasa heran lagi Ujar hei kak tertawa Sebaliknya aku malah ingin menyaksikan matahari terbit di atas Tian San Tampaknya hari ini tenang-tenang saja tiada ombak Teng hiaulan ikut bicara Aku sering mendengar cerita bahwa di atas lautan gelombang ombak sangat berbahaya Tak taunya tidak lebih hanya begini saja Mendengar kata-kata ini hai kak diam saja Ia hanya mengerut Dahi Kiranya kala itu sebenarnya adalah musim angin badai berjangkit Yang biasa terjadi di Putai Jika tidak terpaksa Sesungguhnya hai kak tidak berani sembarangan berlayar Dalam beberapa hari ini cuaca cerah Justru keadaan ini dirasakan hai kak sebagai tanda akan berjangkit angin badai di lautan bebas sana Betul saja dugaannya, pada waktu lohor, terdengar suara guntur berbunyi beberapa kali di udara Cuaca sekonyong-konyong berubah Angin seketika meneru, dalam sekejap saja terdengar suara gelombang laut yang gemuruh dengan hebat sekali Selaka, ada angin badai seruai yang witerkejut Selang tidak lama, angin badai membawa ombak laut laksana puncak bukit tingginya telah mendampar Tiba, hebat sekali gelombang laut itu, suara gemuruhnya sangat menakutkan Ai, akulah yang telah membuat susah kalian, kata hai kak sambil menghela nafas gegetun Ini namanya bahu-membahu dalam satu kapal, tepatlah sekarang kita berbuat demikian Sahut kam hangti dengan tertawa Habis itu ia membantu hai kak memegang kencang kemudi kapal Sekuat tenaga mereka mempertahankan lajunya kapal Karena damparan ombak yang hebat, kapal itu sampai melenceng ke sini dan miring ke sana Air laut munkrat membasai de kapal Semua orang dalam kapal itu bekerja serentak Mereka membuang air yang menimbun, layar segera diturunkan pula Kacau juga suasana waktu itu Ah, celaka, siluman laut raksasa datang tiba-tiba pang ing berseru kaget Waktu hai kak berpaling, kiranya yang disangka siluman laut itu adalah seekor ikan pawas Yang laksana sebuah bukit kecil sedang terapung di laut, pada kepalanya menyembur pula Tiang air yang tinggi dan sedang berenang menuju ke jurusan kapal mereka Lekas putar haluan, teriak hai kak cepat sambil memutar kemudi Dalam seribu kerepotannya ini ia masih menghibur pang ing pula Ini bukan siluman laut, melainkan ikan pawas Watak ikan pawas cukup halus, tidak biasa memakan manusia Padahal meski ikan pawas tidak makan orang, tapi kalau kapalnya sampai ditumbuk, 9 dari 10 bagian pasti akan hancur tenggelam Jika terjadi demikian, tentu akan lebih menakutkan daripada menghadapi ikan hiu yang suka makan manusia Dalam pada itu mendadak terdengar suara gemuruh yang keras, gelombang besar mendampar dari atas Kapal mereka terlempar ke atas terus menumbuk ekor ikan pawas tadi, karena disengkelit oleh ekor pawas itu Walaupun semua orang dalam kapal berilmu silat tinggi, tidak urung terguncang hingga jatuh roboh semua Syukur benturan tadi bukan kena pada kepala dan perut ikan paus, kalau tidak pasti kapal akan tenggelam Sungguh pun demikian, badan kapal pun tertumbuk hingga berlubang, tiang layar pun patah Lekas sumbat lubang yang pecah itu, seru hai kak cepat Tanpa ayah lagi kam hang ti dan kawan-kawan dengan menggunakan selimut dan kasur menutup lubang itu dan ditahan dengan badan mereka Rasanya tak enak sekali air laut masuk ke hidung, sedang lubang itu meski disumbat, tapi air laut masih terus merembes masuk Selama hidup merajai lautan, apa mungkin akhirnya aku harus mati di lautan juga ujar hai kak menarik napas panjang Sementara itu badai datang lagi, meski kapal mereka sudah menurunkan layar, tetapi masih terus melaju ke depan Secepat anak panah terbawa angin, dalam keadaan demikian betapapun kekuatan manusia susah juga untuk menahan kemudinya Kapal ini tak bisa ditolong lagi, kam tai hiap, sebelum mati terimalah sekali penghormatanku, kata hai kak terus hendak menjura pada orang Jangan, tiba-tiba kam hang ti berseru Selama masih bisa bernafas, sekali-kali kita jangan putus asa, kita harus menyelamatkan diri dari emawut Habis itu sembari memimpin kawan lain menyumbat tempat yang bocor tadi, ia sendiri menggunakan tenaga dalam untuk menahan imbangan kapal Dengan demikian meski badan kapal terus soleng, tetapi sudah agak baikan daripada tadi Diam-diam hai kak jadi malu diri oleh ketangkasan orang Ia pikir, kam hang ti walaupun tidak pandai berenang, tapi di waktu bergulat menentukan mati hidup ini ternyata jauh lebih tenang daripada diriku Dengan penuh tenaga, setiap orang mengerahkan semua kemampuan mereka untuk bertahan Dalam kegelapan entah sudah lewat berapa lama, sampai pada suatu saat mendadak terdengar suara keras, rupanya badan kapal tiba-tiba membentur karang Keruan kam hang ti terkejut, pikirnya, celaka sekali ini, walau sudah berusaha sedapat mungkin dan akhirnya tetap tidak bisa terhindar dari bencana Lalu apa daya pula? Berlainan dengan pikiran kam hang ti, sebaliknya hai kak menjadi girang sekali Selamat, selamatlah kita demikian ia berseru girang Di lautan putai sini tiada batu karang yang besar, kini kapal kita berhenti di tempat dangkal, rupanya kita terdampar sampai di salah satu pulau